Sebelum berangkat ke Celestial Path, semua orang mengatakan bahwa Celestial Seed yang lengkap secara alami akan jauh lebih unggul dari Celestial Seed yang terbentuk dari pecahan. Namun, ini bukan kebenaran mutlak. Ling Han telah memperoleh benih surgawi yang cukup lengkap, mengekstraksi esensinya, dan membentuk benih surgawi yang benar-benar baru. Menurut teori sebelumnya, ini adalah semacam pelemahan karena sebenarnya disatukan dari pecahan. Namun, Ling Han hanya mengekstrak esensi mereka yang paling mendasar, dan menambahkan dengan apresiasinya sendiri, benih surgawi yang terbentuk dari semua ini benar-benar terkuat baginya. Dan sekarang, benih surgawi bahkan belum terbentuk sepenuhnya, tetapi kesengsaraan surgawi telah tiba. Ini adalah bukti yang cukup tentang betapa menakjubkannya benih surgawi yang akan dibentuk Ling Han di masa depan. Langit cemburu, dentang, sambaran petir yang sangat menakutkan segera menyambar. Jangan biarkan dia mengalami kesengsaraan surgawi, atau semua rencana kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Yu Udi memanggil dengan keras, dan bergegas ke kesengsaraan surgawi tanpa mempedulikannya sama sekali saat dia mengacungkan staff ilahi falet, berniat untuk menghentikan Ling Han dari menerobos. Meskipun lima raja surgawi yang agung tidak terlalu ingin mengalami kesengsaraan surgawi, mereka memikirkan rahasia yang disembunyikan Ling Han. Itu adalah sesuatu yang memungkinkan kekuatan raja surgawi Sudo untuk menghadapi raja surgawi sejati secara langsung, jadi betapa menakjubkannya hal itu. Keserakahan mereka menguasai mereka, dan mereka terus menyerang sambil mengertakkan gigi. Kuang, langit dan bumi tidak merasakan belas kasihan, dan hanya untuk siapa saja dan semua orang. Jika seseorang ikut campur dalam kesusahan surgawi orang lain, mereka harus menanggung hukuman mereka. Enam gumpalan awan gelap melepaskan kekuatan pada saat yang hampir bersamaan, dan kesengsaraan surgawi yang menakutkan segera turun. Enam raja surgawi yang hebat sangat tertekan. Mengganggu kesengsaraan surgawi orang lain, mereka pasti akan menjadi sasaran langit dan bumi dan diseret ke dalamnya juga. Tetapi kesengsaraan surgawi yang mereka derita pasti akan didasarkan pada tingkat kultivasi masing-masing. Misalnya, Linghan hanya seorang raja surgawi semu, tetapi enam lainnya adalah raja surgawi sejati, jadi kesengsaraan surgawi yang mereka derita secara alami akan menjadi lebih kuat. Meskipun enam raja surgawi yang agung masih menyerang Linghan, kekuatan mereka sangat melemah. Mereka semua memfokuskan sebagian besar energi mereka untuk melawan kesengsaraan surgawi masing-masing. Untungnya, apa yang tidak mengecewakan mereka adalah bahwa kesengsaraan surgawi yang dialami Linghan sangat menakutkan, dan dia terlempar bolak-balik saat dia disambar petir tanpa henti, pemandangannya terlalu mengerikan untuk dilihat. Teruskan kita hampir akan membunuhnya. Enam raja surgawi yang agung semuanya bersorak. Namun, apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa alasan mengapa Linghan terlihat sangat babak belur bukanlah karena dia benar-benar bukan tandingan kesusahan surgawi, melainkan karena dia telah memfokuskan sebagian besar konsentrasinya untuk membentuk tanda benih surgawi. Langit dan bumi tidak benar-benar berniat membunuhnya dengan memberikan hukuman itu adalah upaya untuk mengganggunya dari membentuk benih surgawi ini yang akan sempurna untuknya. Linghan secara alami tidak akan membiarkan langit dan bumi berhasil. Oleh karena itu, dia lebih suka menjadi sangat babak belur atau bahkan ditutupi dengan luka di sekujur tubuhnya. Dia bertekad untuk berkonsentrasi penuh pada pembentukan benih surgawi. Jika ada yang bisa melihat ke dalam pikirannya, mereka akan melihat bahwa semua tanda benih surgawi telah hancur dan hancur, tetapi pecahan yang dihasilkan menari-nari. Ada titik-titik kecil cahaya mengambang, meluncur menuju area tengah. Di sini, tanda benih surgawi baru saat ini terbentuk, tetapi struktur utamanya bukan milik benih surgawi yang lengkap. Linghan telah membangunnya dengan pemahamannya sendiri. Ini terlalu tidak dewasa, bagaimana pemahaman seseorang dapat dibandingkan dengan langit dan bumi. Namun, Linghan adalah orang yang memiliki kontak tanpa akhir dengan energi partikel void kekuatan fundamental dari dunia kejadian, dan dia pernah menjadi penguasa dari suatu wilayah sendiri, meskipun itu hanya di tingkat pseudo heavenly venerable, tapi itu tetap saja, jauh melampaui Celestial King Tier. Sekarang dia menggunakan dua jenis pengalaman ini sebagai panduannya untuk membangun struktur utama dari tanda benih surgawinya sendiri. Bagaimana ini tidak luar biasa. Bahkan Ji Wuming tidak bisa dibandingkan dengannya. Bagaimanapun, yang pertama hanya menjadi Raja Surgawi Surga ke-9 dalam kehidupan terakhirnya, dan tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak dapat melewati batas ini, dan memiliki batasannya sendiri. Retakan, 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 kesengsaraan surgawi tanpa ampun, setiap sambaran petir lebih kuat dari yang terakhir. Pada awalnya hanya ingin mengganggu Ling Han, tetapi segera menjadi lebih ganas dan lebih intens karena prosesnya tidak dapat diganggu, maka itu akan langsung menghapus Ling Han. Kekuatannya sangat menakutkan, dan telah melewati ambang surga pertama, memaksa Ling Han ke dalam kesulitan. Semua pakaian yang dia kenakan sudah lama tercabik-cabik, luka robek menghiasi dagingnya, dan bahkan aroma daging panggang pun bisa tercium. Tapi senyum muncul di sudut bibir Ling Han. Dia jelas tahu ini adalah jebakan, dan masih bersikeras untuk menerobos masuk. Selain ingin membunuh pelaku utama, ada alasan lain yang sangat penting menggunakan tekanan yang akan diberikan orang-orang ini padanya sebagai bantuan untuk mengambil langkah paling penting itu. Ling Han adalah tipe yang lebih termotivasi dengan lebih banyak tekanan. Disergap oleh enam raja surgawi yang hebat, dia merasakan krisis, serta ketidaksenangan yang kuat. Dia ingin mendapatkan kekuatan yang lebih besar sehingga dia bisa menghancurkan orang-orang ini. Dalam benaknya, tanda benih surgawi menjadi semakin lengkap. Aura menakutkan melonjak keluar dari tubuhnya. Itu di tingkat raja surgawi. Jelas bahwa dia belum maju ke tingkat raja surgawi, namun sebenarnya sudah memiliki citra raja surgawi. Ini terlalu mencengangkan. Tidak heran langit dan bumi akan sangat marah dan bertekad untuk menghancurkannya. Karena dia adalah seorang anomali yang tampak mampu melepaskan dirinya dari kendali langit dan bumi. Tidak bagus, dia akan menerobos. Yuudi terkejut, dan mengacungkan tongkatnya bahkan lebih marah, praktis tidak memedulikan pembelaannya sendiri sama sekali. Lima raja surgawi lainnya juga sepertinya telah mempertaruhkan nyawa mereka. Jika mereka tidak bisa menghentikan linghan, saat dia menerobos dan menjadi raja surgawi, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk menghentikan linghan melarikan diri. Enam raja surgawi yang agung tampaknya telah menjadi gila, meledak dengan kecakapan pertempuran penuh mereka, dan dengan liar menuangkan serangan ke linghan. Linghan menyalurkan gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, dan membiarkan ledakan dari enam raja surgawi yang agung dan kesengsaraan surgawi mendarat di atasnya. Dia sudah mencapai titik penting, dan tidak dapat menahan gangguan apapun. Dia harus mengumpulkan konsentrasi penuhnya. Tanda benih surgawi hampir terbentuk, tetapi masih ada simpul yang tersisa. Setelah simpul ini terbentuk, tanda benih surgawi akan terbentuk sepenuhnya, dan tidak dapat diguncang. Namun, jika dia gagal, tanda benih surgawi yang hampir selesai ini akan langsung hancur. Awalnya, proses ini bisa selama 10 ribu tahun, 1 juta tahun, atau bahkan lebih lama, tetapi linghan ingin menyelesaikannya dalam 1 atau 2 hari yang singkat, atau bahkan waktu yang lebih singkat, di bawah tekanan yang begitu besar. Hong, panjang, panjang, setengah hari berlalu, dan kesengsaraan surgawi dari enam raja surgawi yang agung sudah mulai bubar, tetapi awan kesengsaraan di atas kepala linghan masih padat, menempel erat tanpa ada tanda-tanda bubar. Masih ada sambaran petir yang menyambar dengan liar. Adegan ini sangat mengejutkan Yuudi dan yang lainnya, dan mereka tanpa sadar menghentikan serangan mereka. Bukankah kesengsaraan surgawi hanya berlangsung setengah hari? Langit akan berusaha sekuat tenaga untuk mencegah munculnya elit, karena semakin kuat makhluk hidup, semakin besar kemungkinan mereka dapat mempengaruhi keseimbangan langit dan bumi. Jadi, setiap kali makhluk hidup menjadi lebih kuat, kesengsaraan surgawi akan turun, dan menghentikan mereka untuk menerobos. Tetapi surga juga akan meninggalkan peluang untuk bertahan hidup. Kesengsaraan surgawi hanya akan berlangsung selama setengah hari, dan jika dia selamat, itu berarti dia telah mendapatkan persetujuan dari langit dan bumi. Tapi mengapa sepertinya ini mirip dengan kelahiran yang sulit bagi linghan? Setengah hari telah berlalu, jadi mengapa petir masih menyambar tanpa henti ke tanah? Apakah ini karena linghan telah menyinggung surga, dan dengan demikian surga tidak tahan melihatnya? Apakah itu sebabnya kesengsaraan surgawi turun berlipat ganda seperti ini? Yu Udi dan yang lainnya saling bertukar pandang. Pada saat ini, mereka tidak tahu apakah mereka harus melanjutkan serangan mereka. Semua ini terlalu aneh. Jika mereka membuat marah surga, yang menyebabkan mereka juga harus menderita kesengsaraan surgawi setiap hari, apa yang akan mereka lakukan? Jika kita membuat langkah lain, apakah kita masih akan diserang oleh kesengsaraan surgawi salah satu raja surgawi bertanya? Biasanya, pertanyaan ini akan tampak sangat bodoh. Anda telah diseret ke dalam kesusahan surgawi, dan itu juga berlangsung selama setengah hari. Itu pasti akan berakhir lebih lambat dari orang yang kesusahan surgawinya terganggu, jadi bagaimana mungkin seseorang terus terseret? Namun situasi linghan ini belum pernah terlihat sebelumnya. Orang yang menyebabkan gangguan itu sudah selesai menanggung kesusahan surgawi, namun korbannya sendiri masih mengalami kesusahan surgawi. Tetapi siapa yang akan mengalami ini sebelumnya, dan dengan demikian yakin bahwa mereka tidak akan lagi ditarik ke dalam kesusahan surgawi jika mereka ikut campur sekarang? Mereka pasti melihat sesuatu. Kepada siapapun mereka memberitahu masalah ini, dijamin tidak ada yang akan mempercayainya. Bahkan jika orang yang mengatakan itu adalah Raja Surgawi, atau bahkan jika enam Raja Surgawi bersumpah bahwa itu benar secara bersamaan. F. Bagaimana bisa sesuatu yang begitu luar biasa terjadi bahkan jika Anda seorang Raja Surgawi? Anda juga tidak bisa memperlakukan kami seperti orang idiot. Yu Wudi dipenuhi dengan kecemburuan. Dia tidak tahu mengapa kesengsaraan linghan akan berlangsung begitu lama, tetapi kesengsaraan surgawi mewakili kecemburuan surga. Mereka sangat cemburu sehingga mereka tidak ragu-ragu untuk melanggar aturan mereka sendiri, dan menyebarkan kesengsaraan surgawi yang tak berkesudahan, yang menunjukkan betapa luar biasa dan luar biasa linghan. Itulah satu-satunya alasan mengapa langit dan bumi tidak ingin dia menerobos. Yu Wudi harus menghentikannya. Mati, mengacungkan staf ilahi Falet, dia menyerang linghan lagi. Staf ilahi melepaskan kekuatannya, meledakan lingkaran cahaya ungu kecemerlangan. Linghan menyambut serangan yang akan datang dengan pedang iblis ilahi. Ini hanya gerakan bawah sadarnya. Staf ilahi terlalu kuat, dan dia tidak berani menghadapinya bahkan dengan fisiknya. Dia harus memblokirnya. Peng, pedang dan tongkat bentrok, dan linghan langsung terlempar. Dengan wah, darah dimuntahkan dari mulutnya. Lima raja surgawi lainnya menemukan bahwa kesengsaraan surgawi tidak menargetkan Yu Wudi lebih jauh, sangat mengejutkan mereka. Ini pasti memecahkan rekor. Dia telah menyerang seseorang yang sedang mengalami kesengsaraan surgawi, namun dia sendiri sebenarnya tidak terseret ke dalam kesengsaraan surgawi. Meskipun mereka sebelumnya telah mengalami kesengsaraan mati, lima raja surgawi meraung saat mereka juga menyerang linghan. Jika mereka tidak bergerak sekarang, kapan mereka akan memiliki kesempatan lagi? Kali ini, tekanan pada linghan bahkan lebih besar. Sebelumnya, meskipun enam raja surgawi juga telah menyerang secara serempak, mereka telah memfokuskan sebagian besar energi mereka untuk menentang kesusahan surgawi. Itu berbeda sekarang. Mereka benar-benar bisa berkonsentrasi pada serangan mereka. Harus diketahui bahwa mereka semua adalah raja surgawi, dan lima dari mereka berada di tahap puncak surga pertama, dan sementara tingkat kultifasi Yu Wudi tidak terlalu tinggi, dia adalah bintang raja. Kecakapan bertarungnya juga tidak kalah dengan mereka, apalagi ketika dia memegang senjata mematikan seperti Valet Divine Staff, jadi ancaman yang dia ajukan sangat besar. Linghan benar-benar babak belur dan memar karena serangan itu. Dia harus menghadapi kesengsaraan surgawi dan menderita karena serangan gabungan dari enam raja surgawi yang agung pada saat yang sama. Lebih penting lagi, dia masih harus memfokuskan sebagian besar energinya untuk membentuk tanda benih surgawi. Ini praktis misi yang mustahil. Tapi semangat pertempuran Linghan masih membubung tinggi. Dia menikmati tantangan dan kebutuhan untuk menciptakan keajaiban dalam situasi yang tidak mungkin. Pa, 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 bahkan jika tulang gadlinya keras, berada di bawah rentetan serangan yang mengerikan, mereka masih patah, dan dagingnya secara alami sudah lama terkoyak. Darah menutupi seluruh tubuhnya, dan mengalir ke seluruh tanah. Saat ini, kondisinya sangat mengerikan. Beberapa tulang menonjol keluar dari tubuhnya, dan sum-sum tulangnya terlihat. Jelas tidak mungkin keluarga dan teman-temannya bisa mengenalinya sekarang. Namun Linghan tidak merasakan sedikitpun keputus asaan. Sebaliknya, semangat juangnya melambung tinggi, dan semangat juangnya membara. Dia mengantisipasi selesainya tanda benih surgawi. Saat itu akan menjadi saat dia akan membalikkan keadaan pada musuh-musuhnya dan melakukan serangan balik secara agresif. Dia menggunakan fisik abadi-keabadian terbesar, dan memberikan efek percepatan waktu pada dirinya sendiri. Sekejap setara dengan beberapa hari, atau bahkan beberapa minggu. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, boom! Tubuhnya bergetar saat dia memasuki keadaan misterius tertentu. Semuanya telah berhenti dan menjadi sunyi. Dia bisa dengan jelas melihat ekspresi bengkok di wajah enam raja surgawi besar yang berubah sedikit demi sedikit. Seolah-olah dia dikeluarkan dari langit dan bumi ini, dan menjadi orang luar yang melihat ke dalam. Dia bisa melihat tim estrim saat perlahan terbuka di depannya, mengalir menuju masa depan, tetapi terhubung ke masa lalu. Namun, kekuatan misterius menyegelnya. Dia tidak bisa menyeberangi sungai, dia juga tidak bisa berjalan di sepanjang tepi sungai, menelusuri kembali sejarah atau menjelajahi masa depan. Dia hanya bisa dibatasi pada keadaan ini, dan di dalam ruang ini. Apakah waktu telah berhenti? Ling Han memandang ke langit. Ini adalah indera ilahinya yang melayang. Dia bisa melihat sambaran petir, tetapi kecepatannya tampaknya telah menurun ke tingkat yang mengerikan. Mereka hanya bisa turun tidak lebih dari satu inci dalam waktu satu tarikan napas. Pencerahan muncul di hatinya. Sebelumnya, dia telah menambahkan pukulan berat ke tanda benih surgawi, dan itu adalah pemahamannya tentang peraturan waktu. Selanjutnya, dia telah mengaktifkan fisik abadi-keabadian terbesar, yang tampaknya telah menyentuh beberapa keadaan misterius. Bukan waktu yang berhenti, melainkan penyaluran indera ilahinya telah melampaui waktu itu sendiri. Oleh karena itu, dia tidak bisa menggerakkan tubuh fisiknya, tetapi seolah-olah rohnya telah melampaui. Dia merasakan dorongan untuk membiarkan rohnya meninggalkan tubuh fisiknya. Dengan cara ini, rohnya akan dapat menjelajahi langit dan bumi tanpa ada yang menahannya, dan tidak lagi dibatasi oleh peraturan apapun, tidak lagi ditahan oleh makhluk kuat manapun. Namun, dia segera menekan keinginan ini. Roh berakar dalam tubuh fisik. Jika tubuh fisik hilang, roh juga akan segera layu dan mati. Hatinya mengepal saat dia fokus pada tanda benih surgawi. Pada saat ini, dia benar-benar dapat berkonsentrasi penuh pada pembangunan tanda benih surgawi. Pukulan demi pukulan, tanda benih surgawi akan sedikit lebih lengkap setiap kali dia mengalami pencerahan. Itu seperti menara kristal yang berharga di benaknya, menyilaukan ke segala arah. Satu tahun, sepuluh tahun, seratus tahun waktu berlalu. Ketika waktu telah mencapai lebih dari tujuh ratus tahun, sambaran petir itu akhirnya menghantamnya. Dan ditebas oleh gelombang pedang iblis ilahi. Adapun serangan dari enam raja surgawi yang agung. Ling Han memperkirakan kecepatannya, menentukan bahwa serangan pertama mungkin akan mendarat hanya dalam enam tahun lagi. Dia terus maju dengan urusannya sendiri, seolah-olah sekejap adalah keabadian. Tidak diketahui berapa tahun telah berlalu ketika Ling Han tiba-tiba merasakan tubuhnya rileks. Kekuatan aneh melonjak keluar, dan peraturan langit dan bumi terwujud sepenuhnya di depannya. Seolah-olah dia bisa dengan santai memetik salah satu dari mereka, dan mengubahnya menjadi senjatanya sendiri. Tingkat Raja Surgawi Hanya Raja Surgawi yang bisa menarik peraturan sesuka hati, tetapi jelas dia belum maju ke tingkat Raja Surgawi. Jadi mengapa dia benar-benar mendapatkan kekuatan Raja Surgawi sejati? Dalam momen gangguan, dia melompat keluar dari keadaan ini. Seketika, waktu kembali normal. Boom, serangan dari enam Raja Surgawi yang hebat meledak dengan gila-gilaan. Peng, debu memenuhi udara, berubah menjadi awan jamur yang melesat ke langit. Apakah dia mati? Kekuatan yang menakutkan melonjak, dan enam Raja Surgawi yang hebat menghentikan serangan mereka. Gemah akibatnya terlalu kuat, dan bahkan mereka tidak berani menerobos masuk dengan terburu-buru. Bocah ini tiba-tiba linglung sejenak. En, jika bukan itu masalahnya, serangan terakhir kita mungkin tidak akan berhasil. Enam Raja Surgawi berkata demikian. Linghan tiba-tiba goyah sejenak sebelumnya, dan serangan mereka dengan demikian mendarat dengan kuat padanya. Ini sangat aneh. Mungkinkah itu jebakan salah satu Raja Surgawi bertanya? Kau terlalu khawatir. Jebakan macam apa yang akan diledakkan langsung oleh enam Raja Surgawi yang agung? Yu Udi juga berpunuk dengan dingin. Dia sangat yakin bahwa dia telah menyerang dengan kuat dengan staff ilahi falet. Dengan betapa destruktifnya alat Surgawi, bahkan Raja Surgawi akan mati karena serangan langsung, apalagi ketika Raja Surgawi Sudo yang sedang mengalami kesengsaraan. Linghan harus mati. Dia pasti sudah mati. Tidakkah kamu melihat bahwa kesengsaraan Surgawi telah berhenti? Kenam Raja Surgawi yang agung mengangguk setuju. Linghan bisa menipu mereka, tetapi tidak mungkin dia bisa menipu langit dan bumi. Sekarang kesengsaraan Surgawi tiba-tiba berhenti, itu berarti hanya satu hal Linghan sudah mati. Mereka semua menunggu. Setelah kekuatan melemah sedikit lagi, mereka akan bergegas masuk dan mencabut arwah Linghan. Itu hanya membutuhkan sedikit waktu, dan kekuatan mereka sebagai Raja Surgawi pasti akan memungkinkan mereka untuk dengan mudah mengumpulkan roh yang tersebar. Ledakan. Tepat pada saat ini, nyala api tiba-tiba mengalir ke langit, membakar dengan ganas. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, panas yang menyengat masih bisa dirasakan. Ini adalah, enam Raja Surgawi yang agung semuanya dibungkam pada saat yang sama, dan kemudian ekspresi mereka berubah secara drastis. Bangkit dari Abu Suku Phoenix abadi. Aura menakutkan berkobar, dan sesosok berjalan keluar dari cahaya yang berapi-api. Dia bertubuh tinggi, kurus, dan tidak terlalu kokoh dalam bingkai, tetapi Aura yang dia keluarkan sangat sombong, seolah-olah dia adalah seorang Kaisar Surgawi. Linghan. Dan, maaf, aku membuat semua orang menunggu. Linghan sudah menghiasi satu set jubah baru. Melalui Rising From The Ashes, luka-lukanya secara alami hilang semua, dan dia telah pulih sepenuhnya. Sebenarnya, dia tidak perlu mati sekarang, tetapi memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan bahwa dia harus melepaskan cangkang lamanya. Oleh karena itu, ia memilih untuk mengeksekusi Rising From The Ashes. Itu sangat berbeda, Linghan hanya merasa tubuhnya sangat ringan. Dao besar menjadi sangat jelas baginya, seolah-olah dia sendiri adalah dao, bagian dari langit dan bumi itu sendiri. Jika dia harus menyerang siapapun, dia bisa langsung mengambil seberkas dao besar dan melemparkannya, mengirisnya, atau menebasnya, dan tidak ada yang tidak bisa dihancurkan. Adapun pertahanan, dia bisa membenamkan dirinya dalam dao yang hebat, dan tidak peduli seberapa kuat serangan seseorang, dia sendiri adalah dao yang hebat, jadi apa yang bisa seseorang lakukan padanya. Tentu saja, ini hanya kesalahpahaman. Setiap Raja Surgawi memiliki kemampuan semacam ini, dan itu harus bergantung pada siapapun yang memiliki pemahaman dao besar yang lebih besar dan lebih kuat. Namun, perlu diketahui bahwa Ling Han masih belum menjadi Raja Surgawi. Sialan, dia menerobos. Seorang Raja Surgawi berseru dengan gigi terkatuk. Itu tidak benar. Mata Yu Udi tiba-tiba melebar. Tidak ada pemandangan yang tidak biasa dari langit dan bumi yang muncul. Ketika Raja Surgawi mencapai dao, akan ada reaksi dari langit dan bumi. Akan ada awan keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya dan aroma yang menyebar kemana-mana. Tapi semua ini tidak muncul. Kesengsaraan Surgawinya tidak biasa, jadi mungkin juga reaksi dari langit dan bumi juga tidak biasa. En, bocah ini aneh, dan kita seharusnya tidak menggunakan logika biasa untuknya. Atau begitulah kata Raja Surgawi lainnya. Ling Han harus menembus ke tingkat Raja Surgawi. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa memancarkan aura Raja Surgawi selain itu, jika dia tidak menerobos, mengapa kesengsaraan Surgawi telah turun sebelumnya? Apakah Anda berpikir bahwa kesengsaraan Surgawi itu seperti seorang paman yang dapat diundang untuk datang kapan saja? Mereka semua menggelengkan kepala. Ling Han telah menembus ke tingkat Raja Surgawi, jadi kecakapan pertempurannya secara alami melonjak. Bahkan jika mereka berenam bergabung, itu akan sangat sulit. Tidak, seharusnya mereka tidak lagi bisa menghentikannya. Bocah ini sudah sangat kuat sebagai Raja Sudo Celestial, dan sekarang dia telah menjadi Raja Surgawi, dia akan menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Ling Han mengarahkan pandangannya pada enam Raja Surgawi yang agung, mengungkapkan niat membunuh yang intens. Apakah kalian semua siap untuk mati? Kamu baru saja menembus ke tingkat Raja Surgawi, apa yang bisa dibanggakan salah satu Raja Surgawi berteriak pada Ling Han? Siu? Ling Han melesat keluar. Kekuatan mengerikan melonjak, dan dia tiba di depan Raja Surgawi itu dalam sekejap. Tangan kirinya mencengkeram seberkas dao besar, melilitkannya di tinjunya, dan menembakkan pukulan. Pukulan ini sangat dan luar biasa cepat. Raja Surgawi itu juga tidak bisa dianggap enteng, tentu saja, dan sudah membuat persiapannya sendiri. Secara alami tidak mungkin dia akan dipukul dengan mudah. Segera, dengan raungan marah, suara berubah menjadi gelombang. Dia juga meraih seberkas dao besar dan membalas serangan Ling Han. Peng! Dengan pukulan ini, Raja Surgawi itu langsung terlempar, tubuhnya bersinar dengan cahaya. Ini bukan tanda bahwa dia akan melepaskan kekuatannya, melainkan bahwa tubuhnya telah terbelah, dan ini menyebabkan cahaya Surgawi merembes keluar darinya. Ketika Raja Surgawi lainnya melihat ini, mereka semua tercengang, dan bahkan mata Yu Udi melebar karena terkejut. Meskipun Ling Han telah membunuh seorang Raja Surgawi sebelumnya, sebagian dari pujian itu adalah karena serangan diam-diam dan fakta bahwa yang terakhir telah tertangkap basah. Tapi ini berbeda, serangan Ling Han datang langsung dalam konfrontasi frontal, berani dan lugas. Lebih jauh lagi, dia juga tidak bergantung pada kekuatan alat Surgawi. Dia mampu mengalahkan Raja Surgawi sampai-sampai tubuhnya retak dengan satu pukulan. Meskipun korbannya belum mati, dan itu tidak bisa dibandingkan dengan kehancuran total, itu masih sangat menakutkan. Bagaimana kekuatan pertempurannya bisa begitu kuat? Ling Han sangat senang. Melenturkan lengannya, dia merasa seperti dia bisa memahami kekuatannya dengan jelas. Darahnya berkobar, dan ada perasaan nyaman yang tak terlukiskan tentang itu. Saat ini, dia baru saja mengubah tanda benih Surgawi menjadi benih Surgawi sejati dari menjadi Raja Surgawi. Tetapi karena dia merasa bahwa tanda benih Surgawinya dapat diselesaikan lebih lanjut, dia tidak terburu-buru untuk menyelesaikan terobosan. Sekarang, indeks vitalitasnya kira-kira sekitar 5.600 poin, yang cukup untuk menghancurkan sebagian besar Raja Surgawi surga pertama. Selanjutnya, Ling Han menebak bahwa begitu dia benar-benar menerobos, indeks vitalitasnya akan mencapai sekitar 6.800, 6.900, atau bahkan mendekati 7.000 poin. Aku akan mengambil kepalamu dulu. Ling Han menyerbu, melambaikan pedang iblis ilahi di tangan. Dia akan memenggal kepala Raja Surgawi yang terluka itu. Tolong aku, Celestial King buru-buru berteriak, nadanya panik. Dia belum pernah mengalami krisis seperti ini. Mereka jelas merupakan Raja Surgawi surga pertama, namun dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Jika dia tahu bahwa Ling Han sebenarnya masih Raja Sudo Celestial, dia mungkin akan memuntahkan seteguk darah. Yu Udi dan yang lainnya buru-buru bergerak untuk membantunya. Mereka masih merasakan secerca harapan, dan ingin sekali lagi mencoba kekuatan pasukan gabungan mereka untuk melihat apakah mereka dapat menekan Ling Han bersama-sama. Tetapi mereka segera tahu apa itu keputusasaan, dan kekuatan pertempuran yang tak tertandingi. Ling Han tidak bisa dihentikan sama sekali. Tangan kirinya mengendalikan peraturan, dan garis-garis dao besar yang sangat menakutkan turun ke atasnya. Sementara itu, tangan kanannya mengayunkan Divine Demon Sword, mengiris dengan segala macam regulasi, termasuk Time and Space. Yu Udi marah karena cemburu. Dia adalah bintang raja, dan dia harus memiliki kecakapan pertempuran yang lebih unggul dari tahap puncak tingkat Raja Surgawi surga pertama setelah terobosannya, dan setelah dia menstabilkan tingkat kultifasinya, dia bahkan harus bisa bertarung dengan Raja Surgawi surga kedua. Tapi sekarang ketika dia telah mengalami kesengsaraan Surgawi, dia diganggu oleh Ling Han. Bahkan jika dia telah menstabilkan tingkat kultifasinya, kecakapan pertempurannya saat ini hanya pada tahap puncak surga pertama, yang sama sekali tidak cocok dengan statusnya sebagai bintang raja. Lebih penting lagi, ketika Ling Han telah mengalami kesengsaraan Surgawi, dia juga telah terganggu, tetapi kecakapan pertempurannya telah mencapai tahap puncak surga pertama dengan mantap, dan setelah itu stabil, itu akan menjadi masalah yang mudah baginya untuk menandingi Raja Surgawi surga kedua. Jadi bagaimana mungkin Yu Wu di tidak cemburu? Ling Han dengan agresif menyerang Raja Surgawi yang terluka itu. Setelah mendaratkan tiga pukulan, Raja Surgawi itu tidak bisa lagi melawan, dan dengan sapuan pedang Ling Han, kepalanya dikeluarkan dari tubuhnya, terbang tinggi ke udara. Tiba-tiba, langit dan bumi berbagi kesedihan, dan hujan darah turun. Tangan Ling Han memegang pedang iblis ilahi, ekspresinya menyendiri dan dingin. Yu Wu di dan Raja Surgawi agung lainnya semua tercengang. Mereka berlima telah bekerja sama untuk menghentikannya, namun Ling Han masih bisa membunuh Raja Surgawi itu dengan mudah. Apa artinya itu? Jika Ling Han akan menargetkan mereka, juga akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri tanpa cedera. Saat pemikiran semacam ini muncul, mereka semua berkeringat dingin. Kematian tidak ada yang menginginkannya, terutama ketika mereka adalah Raja Surgawi. Mereka mulia dan ditempatkan tinggi, seperti mereka sendiri adalah langit dan bumi. Mereka bertukar pandang, dan tiba-tiba mereka semua berbalik dan melarikan diri. Mereka tidak lagi menginginkan rahasia yang dimiliki Ling Han. Sifat aneh dari bocah ini tidak bisa dijelaskan, jadi sebaiknya mereka tidak memiliki desain apapun padanya. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik? Ling Han bertanya dengan dingin. Mengulurkan tangan kirinya, dao besar ruang digenggam di tangannya, dan melonjak menuju lima Raja Surgawi yang agung. Menjerat. Seketika, tubuh lima Raja Surgawi yang agung menegang, dan mereka tidak bisa maju sedikitpun lebih jauh. Tapi Yu Udi meraung keras, dan Staff Ilahi Falet melepaskan kekuatannya. Dia tidak bisa dihentikan, dan segera melarikan diri dari pengekangan. Namun, dia tidak punya niat untuk mengganggu yang lain sama sekali. Sebaliknya, dia segera berlari, mengacungkan tongkatnya. Yu Udi, Empat Raja Surgawi yang agung meraung marah, tetapi Yu Udi hanya bertindak seolah-olah dia tidak mendengar mereka, dan berlari lebih cepat. Ling Han berpikir sejenak, dan tidak mengejar. Yu Udi bisa lari, tapi dia tidak bisa bersembunyi. Namun, dia akan segera meninggalkan jalan Surgawi, jadi yang terbaik adalah dia terlebih dahulu berurusan dengan keempat Raja Surgawi ini. Mati, Ling Han melambaikan pedang Iblis Ilahi, pedang Kimenari dan menyilaukan langit. Bertarunglah dengannya. Keempat Raja Surgawi semuanya melepaskan serangan kuat, vitalitas mereka melonjak. Mereka untuk sementara lolos dari kendala, dan kecakapan pertempuran mereka benar-benar melonjak lebih jauh. Ini adalah lonjakan luar biasa dalam kecakapan pertempuran yang telah mereka bayar dengan harga yang sangat mahal, tapi itu pasti tidak bisa dipertahankan lama. Selanjutnya, akan ada gejala sisa yang sangat kuat juga. Ling Han tidak peduli. Dia memiliki pemahaman tentang Dao Besar, dan berbagai peraturan Dao Besar disalurkan oleh kehendaknya. Pedang Iblis Ilahi itu sendiri bersinar saat segel demi segel terbentuk. Ini adalah penempaan Pedang Iblis Ilahi sehingga itu akan menjadi alat surgawi sejati. Satu orang berhadapan dengan empat Raja Surgawi yang hebat, dan dia sebenarnya masih memiliki waktu luang untuk memalsukan alat surgawinya. Tidak ada yang akan percaya ini bahkan jika mereka mendengarnya. Raja Surgawi macam apa ini bukankah mereka sedikit terlalu lemah. Tapi itu adalah kebenaran. Hanya dalam selusin gerakan, dahi salah satu Raja Surgawi telah tertusuk, pikirannya hancur, dan esensi darahnya diserap sepenuhnya oleh Pedang Iblis Ilahi. Dia sendiri telah menjadi mayat. Kekuatan Ling Han tidak bisa diblokir. Tiga Raja Surgawi agung yang tersisa semuanya terkejut. Memang ada perbedaan kekuatan di antara Raja Surgawi, tetapi seharusnya tidak ada masalah sama sekali jika Raja Surgawi ingin melarikan diri, kecuali jika ada faktor penekanan sekitar perbedaan tingkat kultivasi tiga surga. Iya, di depan Ling Han, mereka sebenarnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jika mereka tahu ini, bagaimana mungkin mereka bersekongkol melawan Ling Han? Tapi itu sudah terlambat untuk penyesalan sekarang. Bahkan jika mereka mau memohon belas kasihan, apakah Ling Han akan mengampuni mereka? Mereka hanya bisa mencurahkan semua kekuatan mereka ke dalam pertempuran ini. Raja Surgawi secara alami memiliki harga diri mereka juga. Tiga Raja Surgawi semuanya meledak dengan teknik terkuat mereka. Pada saat ini, mereka masih berhasil memperbaiki situasi mereka sampai batas tertentu. Siapapun yang bisa menjadi Raja Surgawi secara alami akan menjadi keajaiban di antara keajaiban. Mungkin hanya satu Raja Surgawi yang muncul dari 10 ribu tingkatan Ascending Origen, yang menunjukkan betapa sulitnya menjadi Raja Surgawi, dan begitu mereka menjadi Raja Surgawi, kecakapan pertempuran mereka juga tak tertandingi. Tiga Raja Surgawi yang agung semuanya mendorong kecakapan pertempuran mereka sepenuhnya, auman mereka berdering seperti guntur. Bahkan jika mereka akan mati, mereka akan membawa Ling Han bersama mereka. Ini adalah kebanggaan seorang Raja Surgawi. Sayangnya, keberanian mereka hanya berumur pendek. Kesenjangan dalam kekuatan benar-benar terlalu lebar, jadi bagaimana ide mereka bisa terwujud. Ling Han dengan agresif menekan mereka. Tiga Raja Surgawi yang agung mati satu demi satu hanya dalam beberapa ratus gerakan. Dia bermandikan darah Raja Surgawi saat dia menenangkan niat membunuh di dalam hatinya, matanya sedikit terpejam. Yu Udi telah melarikan diri, yang membuat Ling Han merasa sedikit menyesal, tapi itu baik-baik saja. Kecuali Yu Udi bersedia tinggal di jalan Surgawi selama sisa hidupnya, dia tidak akan bisa lolos dari kematian, bahkan jika dia berpegang teguh pada orang tuanya sepanjang hari setiap hari. Segera, Ling Han menepis sedikit penyesalan ini, dan fokus pada benih Surgawi di dalam pikirannya. Tanpa maju ke tingkat Raja Surgawi, dia sudah mendapatkan kecakapan pertempuran di atas tahap puncak surga pertama. Kualitas Raja Surgawi ini sudah tak terlukiskan. Ling Han menarik nafas dalam-dalam, dan membuka matanya sekali lagi. Dia menuju keluar dari Ngarai. Ketika dia telah meninggalkan Ngarai, dia melepaskan tujuh peluit pendek dan tiga peluit panjang. Tidak lama kemudian, Permaisuri dan yang lainnya melesat dari kejauhan. Bagaimana itu tanya Permaisuri, dia tidak peduli apakah Ling Han telah menyelamatkan Yan Sianlu atau sebaliknya, selama Ling Han sendiri baik-baik saja. Ling Han mengangguk, Ini adalah jebakan. Saya telah membunuh enam Raja Surgawi, tetapi Yu Udi telah melarikan diri. Yi, sepertinya ada yang berbeda denganmu. Seru Hunyu ingin tahu sambil mengendus Ling Han terus-menerus. Ling Han tertawa. Saya telah membentuk tanda benih Surgawi saya sendiri. Meskipun belum mencapai puncak kesempurnaan, kecakapan pertempuran saya masih meningkat berkali-kali lipat. Permaisuri dan yang lainnya semua tampak tergoda. Meskipun mereka belum melihat seberapa kuat Ling Han, sudah ada enam Raja Surgawi yang telah dibunuh secara paksa oleh Ling Han. Apakah itu tidak cukup mengagumkan? Niu ingin menerobos juga. Hu Niu memanggil dengan keras. Dia sangat iri. Ling Han mengangguk. Kamu pertama-tama dapat membentuk tanda benih Surgawi, selama benih Surgawi tidak dibiarkan bertunas. Anda masih bisa memoles benih Surgawi untuk kesempurnaan lebih lanjut kapan saja. Kalau begitu mari kita tinggal di sini untuk beberapa waktu lagi. Mereka tidak kembali ke kota pemanggilan awan, tetapi menemukan tempat tinggal di dekatnya saat mereka berempat melayang di dao besar. Ling Han merapikan tanda benih Surgawinya. Setiap hari, pencerahan akan datang kepadanya. Jika bukan karena dia tidak akan bisa pergi melalui formasi transfer di jantung jalan Surgawi kecuali dia sendiri menjadi Raja Surgawi, dia tidak ingin menerobos dalam jangka pendek. Mereka hanya akan membentuk benih Surgawi mereka di jalur Surgawi. Ada banyak Raja Surgawi yang sebenarnya hanya membentuk tanda benih Surgawi mereka di jalur Surgawi, dan itu setelah meninggalkan jalur Surgawi, setelah puluhan juta tahun, atau bahkan lebih dari seratus juta tahun sebelum mereka akhirnya menerobos. Tapi sekarang, Ling Han tidak punya waktu untuk mundur di jalan yang telah dia lalui. Dia hanya bisa melakukan perjalanan menuju formasi transfer di jantung jalan Surgawi. Jadi, persyaratannya adalah dia pasti harus menjadi Raja Surgawi. Mereka semua memiliki fisik abadi-keabadian terbesar. Ini terlalu membantu untuk kultivasi mereka. Hanya 11 tahun telah berlalu, dan Bewiching Maidenrow adalah yang pertama menerobos, menjadi Raja Surgawi pertama di grup mereka. Indeks vitalitasnya melonjak menjadi sekitar 5.600 poin dalam satu pukulan, dengan dia menjadi elit terkuat kedua di antara mereka. Tidak lama kemudian, teror kecil juga menerobos, menjadi binatang besar tingkat Raja Surgawi. Namun, meskipun si kecil telah menerobos, itu juga sangat berbahaya. Hukuman kesengsaraan Surgawi telah melampaui tingkat Raja Surgawi yang normal, dan bahkan hampir mencapai surga kedua, menyerang lelaki kecil itu sampai-sampai semangatnya hampir hancur. Bahkan jika wali telah memodifikasi gen Little Terror, itu masih menjadi sasaran langit dan bumi dari alam Surgawi ketika telah menerobos, tetapi itu juga karena telah dimodifikasi sehingga akhirnya selamat. Lebih dari 20 tahun berlalu, baik Permaisuri dan Huniu telah membentuk tanda benih Surgawi yang menjadi milik mereka masing-masing, dan indeks vitalitas mereka tiba-tiba melonjak pesat, keduanya mencapai sekitar 5.500 poin satu. Dengan cara ini, tim mereka benar-benar memiliki kecakapan pertempuran tingkat Raja Surgawi, dan kecakapan bertarunglah yang secara praktis dapat menghancurkan semua Raja Surgawi-surga pertama pada saat itu. Ayo pergi. Mereka menuju ke jantung jalan Surgawi. Ada peluang besar yang tersembunyi di sini. Ada benih Surgawi yang sempurna, dan bahkan ada cara yang memungkinkan penduduk setempat meninggalkan jalur Surgawi. Bagi Raja Surgawi di sini, godaan tidak ada habisnya. Namun, dikatakan bahwa daerah ini sangat berbahaya. Sebelumnya, tidak banyak yang telah meninggalkan jalan Surgawi melalui sana. Mayoritas bahkan belum berhasil menyeberangi laut. Ketika sudah waktunya, mereka hanya mundur melalui jalan yang mereka datangi. Saat Linghandan yang lainnya melakukan perjalanan, mereka menstabilkan tingkat kultivasi mereka, dan menghaluskan tanda benih Surgawi mereka. Lebih dari 70 tahun kemudian, mereka telah tiba di area paling tengah dari Celestial Path, yang juga merupakan area terakhir. Itu disebut Kota Suci. Itu benar-benar sebuah kota. Itu sangat besar, tapi sudah lama berubah menjadi reruntuhan. Di bagian terdalam kota, ada portal transferensi, dan mereka bisa meninggalkan jalur surga melaluinya. Di masa lalu, tidak ada masalah untuk melewati kota. Meskipun ada binatang liar tingkat Raja Surgawi berkeliaran di sekitar reruntuhan, mereka yang perlu menggunakan portal transfer juga harus menjadi Raja Surgawi sendiri. Bahkan jika mereka kalah, tidak akan sulit bagi mereka untuk mengambil jalan memutar dan pergi. Namun, situasi saat ini sedikit berbeda. Banyak sekali struktur lengkap tiba-tiba muncul di antara reruntuhan ini, dan mereka telah meluas lebih dari selusin kali dengan sangat cepat. Struktur yang baru muncul ini semuanya lengkap, dan ada juga batasan menakutkan pada mereka yang bahkan Raja Surgawi surga ketiga akan merasa waspada. Bahkan, ada juga beberapa tanaman yang sangat misterius, dan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Ada desas-desus bahwa metode untuk meninggalkan jalan surgawi yang sangat dirindukan oleh Raja Surgawi terletak di dalam. Dengan demikian, tempat ini juga telah menjadi medan perang antara Raja Surgawi. Semua orang menduduki wilayah, dan maju selangkah demi selangkah. Dikatakan bahwa setiap langkah telah dilakukan melalui pertumpahan darah. Sekarang, tidak mungkin lagi bagi mereka untuk kembali ke jalan mereka datang. Oleh karena itu, orang luar hanya memiliki jalan untuk menjadi Raja Surgawi di sini, berusaha sekuat tenaga untuk menyerang jantung reruntuhan, dan menggunakan portal transferensi untuk pergi. Linghan dan kelompoknya berhenti di jalur mereka saat mereka mengamati kota ini di depan mereka. Melalui era, itu semua reruntuhan, tetapi sekarang ada menara tinggi yang mengjulang. Mereka proporsional dan didekorasi dengan indah, dan diselimuti oleh lingkaran cahaya misterius yang memancarkan aura bangsawan. Semuanya, bolehkah saya bicara seseorang tersenyum berjalan keluar kota. Tidak ada tembok di kota ini, dan sebagian besar bangunan di sekitarnya sebagian besar telah hancur. Orang ini sebenarnya telah duduk di dinding pendek, dan hanya melompat turun dari tempat bertenggernya saat melihat Linghan dan kelompoknya. Dia adalah seorang pria parubaya, dan tampak ramah, dengan senyum lebar di wajahnya. Apa itu Linghan bertanya? Saya Zhao Suelong, salam. Orang ini membungkuh saat dia datang. Seperti kata pepatah, seseorang tidak bisa menyerang orang yang tersenyum bahkan jika sedang marah, apalagi jika mereka tidak memiliki dendam padanya. Linghan tersenyum. Apa itu? Kalian berempat pasti ingin menggunakan formasi transfer di sini, dan kembali ke alam surga, kan Zhao Suelong tersenyum sedikit. Tatapannya terutama terfokus pada Bewi Ching Maidenrow karena dia menemukan bahwa hanya tubuh Bewi Ching Maidenrow yang diselimuti oleh cahaya aneh. Tiga lainnya hanya Raja Sudocelestial, jadi dia secara alami adalah pemimpin kelompok ini. Dia berhenti sebentar. Saat ini, perubahan besar telah terjadi di tempat yang dulunya adalah reruntuhan ini. Apakah Anda melihat beberapa menara lengkap itu mereka ditutupi dengan pembatasan dan memiliki kekuatan tak terbatas? Bahkan Raja Surgawi akan mengerutkan kening pada kekuatan ini. Kata-katanya berubah ketika dia menunjuk ke pohon anggur ungu di kejauhan, dan berkata, dan ada juga tanaman yang tiba-tiba muncul. Mereka juga sangat menakutkan. Suatu kali, seorang Raja Surgawi pernah terjerat oleh mereka, dan dia dipaksa untuk memotong-motong dirinya sendiri sebelum dia akhirnya bisa melarikan diri. Selanjutnya, keberuntungan besar juga muncul di sini, menyebabkan semua orang menjadi tertarik dan gelisah. Jika siapapun yang menyerang sepenuhnya sendirian, satu-satunya kemungkinan adalah dia akan dihancurkan menjadi apa-apa oleh berbagai kekuatan. Zhao Suelong tersenyum. Jadi, saran saya kepada Anda semua adalah untuk bekerja sama dengan Tuhan saya, dan kita akan bersama-sama menyerbu ke jantung reruntuhan, masing-masing mengambil apa yang kita butuhkan. Jadi ini adalah negosiator. Ling Han tertawa. Mengapa saya merasa bahwa dengan tentara kita yang terlatih dan kuat, kita dapat sepenuhnya melawan tentara dengan senjata, dan air dengan bendung tanah satu. Ekspresi Zhao Suelong menjadi gelap tanpa sadar. Dia tidak menyangka bahwa Ling Han benar-benar tidak tahu malu. Dia batuk kering, dan melanjutkan, Tuhan, kata-kata saya sudah diucapkan dengan sangat jelas. Hanya menara dan tanaman yang tiba-tiba muncul sudah sangat merepotkan, apalagi ketika ada banyak Raja Surgawi yang bersaing. Kamu harus tahu orang-orang yang memanggil tembakan di sini sekarang saat ini semuanya adalah Raja Surgawi Surga Ketiga. Dia sengaja berhenti di sini, mengungkapkan makna tersembunyi. Apakah kamu mendengar itu mereka semua adalah Raja Surgawi Surga Ketiga, dan seberapa kuat dan mendominasi mereka Anda hanyalah Raja Sudocelestial, apa yang membuat Anda memenuhi syarat untuk bersaing dengan mereka? Koma-koma, Ling Han juga berkeinginan untuk menggodanya. Tidak apa-apa, kami hanya lewat. Aku yakin tidak akan ada Raja Surgawi yang akan mempersulit kita. Tuhan, Tuhan, baru sekarang Zhao Suelong menyadari bahwa dia salah. Orang ini adalah pemimpin yang membuat keputusan dalam kelompok ini. Dia buru-buru beralih ke sikap yang lebih hormat. Sejujurnya, di reruntuhan ini saat ini, tanaman itu akan mengeluarkan kilau aneh, yang akan sangat melemahkan kekuatan bertarung seseorang. Namun, di dalam menara yang lengkap itu, seseorang akan mampu menahan pengekangan yang ditempatkan pada kekuatan pertempuran seseorang dari cahaya tanaman. Jadi, untuk masuk ke reruntuhan ini, kamu harus menempati satu demi satu menara, dan maju perlahan dengan itu sebagai base camp kamu. Tuanku telah menduduki tujuh belas menara, dan mendekati akhir area pertama. Kami dapat dianggap sebagai kubu nomor satu. Tuhan dan Nyonya, tolong pertimbangkan dengan serius. Baru sekarang Zhao Suelong mengungkapkan beberapa informasi penting, membuat Ling Han dan yang lainnya sedikit terkejut. Ternyata, hal seperti itu terjadi di reruntuhan ini. Silakan bergabung dengan Kam Tuanku, dan mari kita memenangkan masa depan bersama. Zhao Suelong mengambil busur rendah lagi. Ling Han melihat ke arah ketiga wanita itu, dan berkata, mari kita periksa situasinya dulu. Ketiga wanita itu secara alami tidak akan keberatan, dan mengangguk. Zhao Suelong sangat gembira, dan buru-buru membuat gerakan mengundang. Tuhan dan Nyonya, silakan lewat sini. Dia memimpin jalan di depan, membimbing mereka berempat ke reruntuhan. Saat mereka masuk, Ling Han dan yang lainnya segera merasakan kekuatan aneh menyerang mereka. Ketika mereka menundukkan kepala, mereka semua diselimuti lapisan cahaya ungu. Itu bersinar seperti batu giyok yang berharga, dan tampak sangat indah, tapi itu seperti lapisan pengekangan telah melilit mereka, sangat mempengaruhi kecakapan pertempuran mereka. Dan setiap detik berlalu, lapisan cahaya ungu ini menjadi sedikit lebih tebal, yang juga menyebabkan tekanan yang mereka rasakan meningkat secara bertahap. Mereka mungkin hanya bisa melepaskan 10% dari kekuatan pertempuran mereka sekarang karena sebagian besar kekuatan mereka difokuskan untuk melawan cahaya ungu ini. Zhao Suelong melihat ini, dan berkata, Semuanya, Sekarang apakah Anda percaya bahwa saya mengatakan yang sebenarnya? Apa yang kamu banggakan Huniw berpunuk, dan melepaskan tendangan? Peng! Zhao Suelong langsung tersandung ke tanah, wajahnya mendarat kokoh di tanah. Dia buru-buru bangkit, matanya melotot marah pada Huniw, tetapi ketika dia mengingat bagaimana aura yang dipancarkan Huniw jauh lebih unggul dari dirinya sendiri, kemarahannya langsung menghilang tanpa jejak. Pada akhirnya, siapa yang memintanya untuk berbicara dengan kurang ajar? Dia dengan patuh memimpin jalan di depan mereka, dan tidak lama kemudian, sebuah menara lengkap muncul di depan mereka. Ada orang-orang yang berjaga di sekitarnya, dan ketika mereka melihat bahwa itu adalah Zhao Suelong, mereka sedikit santai. Zhao Tua, kamu telah bekerja keras kali ini, berhasil merekrut empat orang, tiga raja surgawi Semu dan seorang raja surgawi wanita, seseorang memanggil Zhao Suelong. Zhao Suelong tersenyum palsu, memberikan sedikit kedutan di bibirnya sebagai tanggapan. Ling Han memeriksa menara dengan hati-hati, dan melihat bahwa ada lapisan cahaya yang menyelimuti seluruh menara, tetapi itu bukan cahaya ungu. Sebaliknya, itu adalah cahaya putih lembut, membuatnya tampak seolah-olah berdiri sendiri terlepas dari dunia ini. Mereka masuk, dan orang-orang di dalamnya secara alami tidak akan menghentikan mereka. Begitu mereka masuk, cahaya ungu pada mereka segera menyebar dengan cepat. Itu benar-benar hanya butuh satu atau dua nafas, dan mereka telah memulihkan kekuatan pertempuran penuh mereka. Ling Han dan yang lainnya semua mengangguk. Tidak heran para raja surgawi mengalami kesulitan dengan setiap langkah, maju hanya dengan menduduki satu demi satu menara di sepanjang jalan menuju area pusat. Itu karena mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama pada saat mereka mencapai tempat ini jika mereka tidak melakukannya. Silakan ikuti saya, Tuan yang seharusnya sudah mendapatkan berita itu, dan siap untuk bertemu dengan kalian berempat, kata Zhao Suelong. Ini adalah menara tujuh lantai. Mereka saat ini berada di lantai pertama, dan dengan Zhao Suelong memimpin, mereka segera tiba di lantai tujuh. Saat mereka keluar dari tangga, mereka melihat seorang pria duduk tegak dan perkasa, menghadap mereka. Ketika dia melihat mereka berempat naik, dia tidak berdiri, dan hanya mengangguk saat dia memperkenalkan dirinya. Saya Gang Yang. Matanya hanya terfokus pada Bewi Ching Maiden Rou, seolah-olah Ling Han dan yang lainnya tidak ada sama sekali. Ini bisa dimengerti, itu karena hanya Bewi Ching Maiden Rou yang diselimuti cahaya aneh, tapi tidak ada yang aneh dengan Ling Han dan yang lainnya. Setelah menjadi raja surgawi, dengan terjalinnya dao langit dan bumi, seberkas cahaya aneh akan muncul. Ini adalah tanda paling jelas dari raja surgawi. Oleh karena itu, Yang Gang dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa Ling Han, Permaisuri, dan Huniw hanyalah raja sudo celestial bahkan jika aura yang mereka pancarkan sangat kuat, dan praktis berada di tingkat raja surgawi. Penyihir Maiden Rou segera menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Menunjuk Ling Han, dia menyatakan, ini suamiku, dan keduanya adalah saudara perempuan dekatku. Yang Gang sedikit terkejut, Dengan keadaan Bewi Ching Maiden Rou, dia benar-benar mampu mencari surga ketiga atau bahkan raja surgawi yang lebih kuat sebagai pasangannya. Mengapa dia merendahkan dirinya untuk menjadi istri raja sudo celestial? Dia berpikir sejenak, dan kesadaran tiba-tiba muncul di benaknya. Mereka yang telah berjalan di sini tetapi belum menerobos ke tingkat raja surgawi pada dasarnya mengincar benih surgawi yang dikabarkan sempurna itu, dan mereka yang akan mengetahuinya pasti berasal dari latar belakang yang kuat. Oleh karena itu, adalah logis bahwa seorang raja surgawi akan bersedia melemparkan dirinya ke arahnya. Yang Gang merasa cemburu, mengapa dia tidak memiliki partner celestial King Tier? Dia merasa tidak senang secara internal, dan itu juga terlihat dari ekspresinya. Ini adalah garis pertahanan pertama yang memasuki reruntuhan. Ini memutuskan apakah persediaan kami akan dapat dikirimkan tepat waktu, dan ini sangat penting. Jadi, tolong berjaga-jaga di sini bersamaku. Saat itu, ketika jalan menuju zona pusat tidak diblokir, kalian berempat dapat pergi dengan mudah. Ling Han secara alami tidak akan setuju. Mereka datang ke sini bukan hanya untuk meninggalkan jalan surgawi, tetapi juga untuk melihat sendiri benih surgawi yang sempurna itu meskipun mereka tidak lagi perlu menggunakan benih surgawi ini untuk menerobos ke tingkat raja surgawi. Jika mereka berjaga-jaga di sini, apa yang tersisa untuk mereka pada saat jalan ke zona tengah dibersihkan? Selain itu, dengan peristiwa aneh yang terjadi di sini, Ling Han yakin bahwa benih surgawi yang sempurna jelas bukan satu-satunya harta yang muncul di sini. Oleh karena itu, dia secara alami harus pergi ke garis depan, dan dengan kepribadiannya, tidak mungkin dia ingin menikmati kehidupan yang santai dan santai di belakang. Kami berempat masih berencana untuk pergi ke garis depan dan bersinar, kata Ling Han sambil tersenyum. Ekspresi yang gang segera menjadi gelap. Saya bertanggung jawab atas proses harian di sini. Apa hak Anda untuk menolak dia adalah raja jalan surgawi, dan selalu terbiasa menjadi sombong? Secara alami, dia tidak akan memuja apa yang disebut raja surgawi surga ke-9 atau bahkan yang mulia surgawi. Jadi bagaimana jika Anda memiliki latar belakang yang kuat di mata yang gang, hanya itu, Ling Han menggelengkan kepalanya. Orang-orang yang berjalan di jalan yang berbeda tidak dapat membuat rencana bersama. Karena saudara yang bersikeras, kami akan pergi. Dia bisa dianggap telah menyelesaikan sedikit kompromi. Kalau tidak, dia akan langsung menaklukkan menara ini. Namun yang gang bahkan lebih tidak senang. Kamu pikir kamu siapa Anda hanyalah raja sudo celestial belaka, dan Anda benar-benar berani memanggil saya saudara yang... Apakah kamu layak memanggilku sebagai saudara yang... dia bergerak mengancam, dan meraih Ling Han. Enyah! Sihir Maidenrow menegur, dan juga mengirimkan serangan telapak tangannya sendiri. Tangannya yang halus dan lembut tampak selembut dan sehalus batu giok, tetapi serangan yang diberikannya seperti ombak laut yang penuh badai. Dia menggenggam dao besar waktu, dan menekannya ke yang gang. Koma-koma! Serangan yang gang segera melambat pada tingkat yang terlihat. Tanpa sadar, dia memucat karena terkejut. Setelah mencapai tingkat Raja Surgawi, semua peraturan adalah sama, dan tidak ada peraturan yang lebih kuat atau lebih lemah. Oleh karena itu, bahkan peraturan waktu yang dulu lebih unggul dan kuat tidak berbeda dengan peraturan logam, air, dan lain-lain sekarang. Tetapi ketika Bewi Ching Maidenrow menekan dengan dao waktu yang hebat, dia terpengaruh. Apa artinya itu? Karena tidak ada perbedaan status di antara peraturan, itu akan tergantung pada pemahaman peraturan siapa yang lebih dalam dan lebih kuat. Dia lebih rendah dari Bewi Ching Maidenrow. Mustahil. Hanya makhluk hidup di bawah tingkat Raja Surgawi yang dapat memulai jalan surgawi. Dalam hal itu, bahkan jika Bewi Ching Maidenrow telah menerobos segera setelah memasuki jalan surgawi, itu hanya sekitar 8.000 tahun lebih sekarang. Lebih dari 8.000 tahun, dan levelnya di tingkat Raja Surgawi telah melampaui levelnya sendiri. Dia sendiri telah berkultivasi dengan sungguh-sungguh selama lebih dari satu zaman di surga pertama, dan akhirnya berhasil mencapai tahap puncak surga pertama. Apa yang memberinya hak untuk menjadi lebih kuat darinya segera setelah terobosannya? Yang Gang meraung marah. Boom! Raja Surgawi Tierki menyembur keluar dari tubuhnya. Dia menggunakan kekuatan penuhnya, dan akhirnya berhasil berjuang bebas dari rantai waktu yang telah diberikan oleh Bewi Ching Maidenrow padanya, mendapatkan kembali mobilitasnya. Bewi Ching Maidenrow tidak menindak lanjuti serangannya. Tujuan dari serangan telapak tangannya hanya untuk memaksa Yang Gang mundur, dan ini juga karena Ling Han tidak ingin benar-benar memusuhi dia. Karena itu, dia menahan diri untuk tidak bertindak ekstrim dalam memberikan hukuman. Ling Han berdiri dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Saudara Yang, apakah kamu masih akan menghentikan kami? Huh, sebagai pria, kamu sebenarnya harus bergantung pada seorang wanita untuk bergerak betapa tidak tahu malunya. Yang Gang berkata dengan dingin, namun tidak berani bergerak lagi. Kekuatan penyihir Maidenrow lebih unggul darinya. Jika dia menyerang, itu hanya akan mencari penghinaannya sendiri. Dia memandang Bewi Ching Maidenrow. Mungkinkah ini adalah tingkat raja yang dibicarakan orang luar kekuatan pertempurannya terlalu kuat? Ekspresi permaisuri tidak bisa membantu tetapi menjadi gelap. Pria ini benar-benar memiliki mulut yang buruk. Mereka sudah sedikit berkompromi untuknya apakah dia begitu bertekad untuk mengadili kematian. Serangan musuh. Serangan musuh. Tepat pada saat ini, seruan tiba-tiba terdengar dari bawah, langsung menarik perhatian semua orang. Ling Han melihat keluar dari jendela menara, dan melihat bahwa memang ada serangan. Jumlah mereka tidak sedikit, lebih dari seratus orang, dan dua raja surgawi memimpin mereka. Yang lainnya hanya berada di tingkat Ascending Origin. Hah, Ling Han tampak sedikit terkejut. Tingkatan asal Ascending itu adalah satu hal, tetapi jelas ada orang luar di antara dua raja surgawi. Dia baru saja menerobos belum lama ini, jadi auranya belum terlalu stabil. Itu jelas dari pandangan pertama. Untuk meninggalkan tempat ini, dan demi potensi harta karun yang bisa muncul di zona tengah, orang luar juga bergabung dalam perang ini. Selanjutnya, mereka memainkan peran antek. Ekspresi yang gang berubah drastis. Musuh sebenarnya telah memobilisasi dua raja surgawi. Ini menunjukkan bahwa mereka bertekad untuk menaklukkan menara ini. Selain itu, bukan hanya beberapa tahun dia berjaga di sini. Dia harus diselidiki secara menyeluruh, dan sekarang setelah pihak lain telah memobilisasi dua raja surgawi, mereka harus memiliki keyakinan penuh bahwa mereka dapat menjatuhkannya. Untungnya, pihak pertahanan memiliki keuntungan yang sangat kuat. Selama mereka mencegah pihak lain masuk ke menara, yang terakhir harus mempertahankan pengekangan kekuatan reruntuhan, menyebabkan kekuatan pertempuran mereka turun drastis. Dalam pertarungan satu lawan dua, belum tentu dia juga akan kalah. Dia melirik Ling Han dan yang lainnya, dan ragu-ragu sejenak. Akhirnya, sambil menggertakkan giginya, dia tidak mengatakan apa-apa. Jika Bewi Ching Maidenrow akan menyerangnya, dia juga tidak akan bisa menghentikannya. Jadi, dia hanya memilih untuk bertindak seolah-olah mereka tidak ada di sana. Dia berjaga di lantai tujuh, indera ilahi raja surgawinya menjangkau semua sudut. Tidak peduli dari arah mana musuh menyerang, dia masih bisa bereaksi tepat waktu. Di luar, seratus plus ascending origin tiers sedang menuju pintu masuk ke lantai pertama, dan kedua celestial king setelah berpisah. Satu menyerang dari atas, sementara yang lain menyerang dari bawah, berencana menyerang ke dalam struktur. Itu benar-benar terlalu tidak menguntungkan jika mereka tinggal di luar. Boom! Satu Raja Surgawi terbungkus es. Kekuatan pertempurannya tiba-tiba menembakkan lipatan yang tak terhitung jumlahnya ke atas. Dia telah menembus pertahanan Yang Gang, dan langsung menyerang ke dalam. Ling Han terkejut. Sebelumnya, Raja Surgawi ini dengan jelas mengabaikan pengekangan cahaya ungu. Ini tidak logis. Yang Gang tercengang. Kalian benar-benar telah mengeluarkan biaya besar untuk ini sehingga kalian dapat menanggung bahkan untuk menggunakan buah ungu yang menaklukkan. Di bawah penindasan cahaya ungu, para pembudidaya tidak akan dapat melepaskan lebih dari 10% dari kecakapan pertempuran asli mereka. Dan menurut deduksi dari Raja Surgawi, cahaya ungu ini dipancarkan oleh tanaman itu. Tetapi selama mereka mengkonsumsinya, buah yang dihasilkan tanaman ini, mereka akan dapat mengabaikan pembatasan cahaya ungu untuk sementara. Tentu saja, ini benar-benar hanya sementara. Itu berlangsung untuk periode waktu yang sangat singkat. Jadi, karena ada efek menundukkan dan menghilangkan batasan cahaya ungu, buah-buahan ini secara alami disebut buah ungu penakluk. Tetapi harus diketahui bahwa tanaman ini sangat merepotkan, dan bahkan Raja Surgawi mungkin bisa mengalami kerugian besar melawan mereka, jadi seberapa sulitkah untuk mendapatkan buah ungu yang menaklukkan. Buah-buahan ini pasti harus disimpan, untuk dikonsumsi hanya ketika peluang besar muncul di masa depan, namun sekarang telah digunakan di sini, yang menunjukkan betapa tegas dan tekadnya pihak lain untuk menaklukkan tempat ini. Yang Gang, karena kamu sudah tahu seberapa bertekad kami, pergi. Salah satu Raja Surgawi berteriak. Yang Gang punuk, bahkan jika aku melawan kalian berdua, belum tentu aku akan kalah. Selain itu, saya sudah mengirim sinyal, dan bala bantuan akan segera tiba. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia melirik Ling Han dan kelompoknya dengan sengaja, menunjukkan, kalian juga mendengarnya, kan bala bantuan akan segera tiba, jadi sebaiknya anda tidak memikirkan ide liar apapun. Kedua Raja Surgawi itu juga melirik Ling Han dan kelompoknya, dan ketika mereka menemukan bahwa ada Raja Surgawi lain di sana, mata mereka tanpa sadar menyipit. F. Ada kesalahan dalam kecerdasan mereka. Mengapa ada Raja Surgawi lain di sini? Namun Ling Han melambaikan tangan, dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu repot tentang kami, lanjutkan saja dan lakukan apapun. Kami hanya lewat dan tidak akan ikut campur. Grandmaster Ling, Raja Surgawi orang luar itu memanggil terlepas dari dirinya sendiri. Dia adalah seorang kaisar tingkat dari alam Surgawi Timur, dan fakta bahwa dia telah berhasil menerobos ke tingkat Raja Surgawi itu sendiri patut dipuji. Biasanya, tingkat kaisar perlu berjalan di jalur Surgawi tiga kali ke atas untuk dapat menerobos, dan jika mereka tidak dapat berhasil dalam tiga kali, kecuali jika mereka bersedia untuk selamanya tinggal di jalur Surgawi, pasti tidak akan ada peluang bahwa mereka akan menjadi Raja Surgawi. Tuan Ling, Raja Surgawi lainnya dan yang gang keduanya menoleh untuk melihat Ling Han. Ini hanya Raja Sudo Celestial. Bagaimana dia layak disebut sebagai Grandmaster oleh Raja Surgawi? Raja Surgawi lainnya melihat ke arah Ling Han, dan berkata setelah jeda sebentar, teman Zhu, ini adalah. Ada dua Raja Surgawi di sisi lain, dan operasi mereka mungkin akan terpengaruh. Namun, jika rekan mereka bisa membuat Raja Surgawi di sisi lain mengkhianati pihaknya, dalam pertempuran tiga lawan satu, peluang kemenangan mereka tidak bisa lagi terjamin. Raja Surgawi orang luar ini memiliki nama keluarga Zhu, dan namanya Zhu Zixi. Dia terkeke, dan membuat perkenalan untuk kedua belah pihak sambil memperkenalkan dirinya juga. Grandmaster Ling, saya Zhu Zixi. Ini Lu Ming, teman lu. Teman lu, ini adalah Grandmaster Ling, alkemis bintang lima termuda dalam sejarah alam Surgawi Timur kita, dan saat ini juga merupakan satu-satunya alkemis bintang lima. Oh, jadi itu Grandmaster Ling. Lu Ming buru-buru membungku ke arah Ling Han, tampak sangat sopan. Tidak ada alkemis bintang lima di jalan Surgawi, jadi semua orang secara alami tidak tahu bagaimana mereka seharusnya memperlakukan alkemis bintang lima. Tetapi demi Zhu Zixi dan Bewi Ching Maidenrow, Lu Ming bersedia untuk melihatnya. Ling Han setara. Tentu saja, jika dia tahu bahwa indeks vitalitas Ling Han sebenarnya setinggi 5600 poin, dan kekuatannya jauh lebih unggul, Grandmaster Ling ini akan lebih sopan dan hormat. Saat dia melihatnya, untuk menurunkan dirinya ke level yang sama sudah memberi Ling Han wajah yang cukup. Apa lagi yang bisa dia minta? Ling Han tahu apa yang dia pikirkan, dan hanya menanggapi dengan sedikit senyum. Teman Lu. Yang Gang mengerutkan kening. Jika beberapa orang ini membina hubungan, situasinya akan menjadi lebih buruk. Meskipun tidak mungkin dia akan mati, ada 99 persen kemungkinan dia tidak akan bisa mempertahankan markas ini. Dia buru-buru berkata, Grandmaster Ling, ada beberapa pengabayan dalam penerimaan saya sekarang. Tolong tahan dengan saya. Yang harus dia lakukan hanyalah menyebabkan penundaan. Selama dia bisa menunda sampai bala bantuannya datang, dia secara alami tidak akan memiliki kekhawatiran lagi. Ling Han tertawa. Sudah saya katakan sebelumnya, kami hanya lewat dan tidak akan mengganggu. Kalian hanya terus melakukan apapun yang Anda mau. Karena itu masalahnya, Luming segera melihat mengancam ke arah Yang Gang. Selama Bewi Ching Maiden Rau tidak ikut campur, mereka, dua raja surgawi, secara alami memiliki peluang penuh untuk menang. Yang Gang juga bisa menerima hasil ini. Dia yakin dia bisa menunda sampai bala bantuan datang. Boom! Luming adalah yang pertama bergerak. Dia mengirimkan serangan telapak tangan dengan telapak tangan kanannya, mengeluarkan peraturan air, yang berubah menjadi tombak es raksasa, menusuk ke arah Yang Gang. Zhu Zixi juga tidak tinggal diam. Dia juga mengekstrak regulasi, dan api hitam segera muncul dari tanah saat gravitasi melonjak berkali-kali dalam sepersekian detik. Bahkan Raja Surgawi akan kesulitan bergerak. Yang Gang mengerutkan kening. Kerja sama di antara mereka cukup baik. Satu bertanggung jawab untuk menahan target, dengan peraturan gravitasi membatasi mobilitasnya, sementara yang lain bertanggung jawab untuk menyerang. Tombak es itu dingin dan mengancam, bahkan mampu membekukan darah Raja Surgawi. Untungnya, Zhu Zixi adalah kelemahan. Dia memiliki bakat tingkat kaisar, tetapi karena dia baru saja menembus ke tingkat Raja Surgawi, kecakapan pertempurannya jauh lebih lemah daripada Yang Gang. Oleh karena itu, batasan semacam ini tidak sulit untuk dihilangkan oleh Yang Gang. Dengan ledakan kekuatan dan kilatan perak berkilau, dia menyerang dengan agresif, dan menembakkan sebuah pukulan. Pedang emas terbentuk entah dari mana, menyapa tombak es. Ledakan, pedang emas dan tombak es bentrok, dan keduanya langsung hancur, berubah menjadi peraturan yang kembali ke langit dan bumi. Yang Gang sedikit lebih lemah. Bagaimanapun, dia telah diganggu oleh Zhu Zixi, dan tidak bisa melepaskan kekuatan pertempurannya yang penuh. Hasil ini juga sesuai dengan harapan dari tiga Raja Surgawi yang agung. Oleh karena itu, dari mereka menunjukkan sedikit keterkejutan atau kekecewaan, dan pertempuran muncul sekali lagi. Tiga Raja Surgawi yang hebat bertarung dengan sengit. Yang Gang terus-menerus dirugikan, tetapi dia juga bertahan dengan sangat keras kepala. Melihat keadaan sekarang, sama sekali tidak ada masalah baginya untuk bertahan beberapa atau bahkan lebih dari selusin hari. Oleh karena itu, meskipun Yang Gang jelas-jelas ditekan, ekspresinya benar-benar tenang. Hanya butuh sekitar dua hari paling banyak untuk bala bantuan tiba. He he, apakah menurutmu akan ada bala bantuan luming tersenyum? Aku tidak keberatan memberitahumu. Kali ini, kami telah mengerahkan total enam Raja Surgawi, dan kami menyerang tiga pangkalan Anda pada saat yang bersamaan. Sekarang, dua pangkalan terdekat juga harus menunggu bala bantuan dengan sungguh-sungguh, jadi menyerah saja. Mendengar kata-kata ini, Yang Gang tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terpana. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan pihak lain, situasinya sangat buruk. Huh, Raja Surgawi dunia bawah yang damai hanya merekrut delapan belas Raja Surgawi, dan sekarang telah mengirim enam dari mereka semua dalam satu pukulan. Apakah dia tidak khawatir bahwa markasnya tidak akan dipertahankan Yang Gang bertanya dengan muram. Semakin buruk situasinya, semakin dia tidak bisa membiarkan dirinya panik. Luming tertawa keras. Saudara yang tidak perlu khawatir tentang itu. Raja Surgawi dunia bawah yang damai adalah Raja Surgawi terkuat dari kelompok Luming. Dia berada di tahap puncak surga ketiga, dan secara alami termasuk dalam peringkat terkuat di jalan surgawi. Raja Surgawi terkuat dari kelompok Yang Gang milik adalah Raja Surgawi keturunan ke-9, yang juga berada di tahap puncak surga ketiga tanpa tingkat kultivasi semacam ini. Mereka tidak akan layak untuk memimpin pasukan Raja Surgawi. Yang Gang mengerutkan kening dalam-dalam. Apa yang memberi Raja Surgawi dunia bawah yang damai hak untuk begitu berani harus diketahui bahwa mereka semua bersaing, dan menilai dari situasi saat ini, siapapun yang memiliki basis lebih banyak akan memiliki suara yang lebih kuat. Sekarang Raja Surgawi dunia bawah yang damai telah mengirim enam Raja Surgawi, markas mereka secara alami harus benar-benar kosong. Tidak peduli apa, itu tampaknya tidak logis. He he, Raja Surgawi dunia bawah yang damai dapat bersekutu dengan Raja Surgawi salju merah, jadi bagaimana mungkin Raja Surgawi keturunan ke-9 tidak bisa sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar, dan seorang pria yang diselimuti cahaya aneh melangkah masuk dari jendela, senyum tenang menghiasi wajahnya. Teman Kian, Yang Gang segera sangat gembira, Raja Surgawi yang baru tiba ini bernama Kian Siang, dan juga dari garis keturunan Raja Surgawi keturunan ke-9. Tentu saja, dia bukan bawahan. Semua orang hanya membentuk aliansi sementara demi memperebutkan harta yang akan membantu mereka meninggalkan jalan Surgawi. Kian Siang, mata luming menyipit seketika. Tidak hanya kedatangan mantan yang mengacaukan rencana mereka, kata-kata yang dikatakan pihak lain juga sangat mengejutkannya. Alasan mengapa garis Raja Surgawi dunia bawah yang damai dapat mengirim lebih dari enam Raja Surgawi adalah karena mereka telah membentuk aliansi dengan garis Raja Surgawi salju merah, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa Raja Surgawi keturunan ke-9 juga membentuk aliansi saling menyerang dan bertahan dengan kekuatan lain. Keuntungan mereka sebelumnya sekarang benar-benar hilang. Hahaha, Yang Gang tertawa keras. Ayo, ayo, ayo. Karena kalian menginginkan pertempuran, mari kita bertarung sepenuhnya. Mata Zuziksi berbalik, dan dia berkata, Grandmaster Link, kita semua adalah penduduk alam Surgawi, jadi tolong bantu saya. Raja Surgawi dunia bawah yang damai hanya ingin meninggalkan jalur Surgawi, dan itu juga berlaku untuk diriku sendiri, jadi kami memutuskan untuk mengumpulkan beberapa harta saat kami berada di sana. Namun, kami pasti tidak memiliki keinginan untuk benih Surgawi yang sempurna itu. Jadi, selama Grandmaster Link bersedia memberi kami bantuan, saya memiliki keyakinan besar bahwa saya dapat meyakinkan Raja Surgawi dunia bawah yang damai untuk memberikan benih Surgawi ini kepada Grandmaster Link. Mendengar kata-katanya, Yang Gang dan Kian Siang mengerutkan kening. Sekarang, itu adalah pertempuran dua lawan dua, dan jumlah Raja Surgawi di kedua sisi sama, tetapi jika Ling Han dan kelompoknya bergabung di kedua sisi. Terutama, ini tentang Bewi Ching Mai dan Rauh. Dia adalah Raja Surgawi, dan pihak manapun yang dia ikuti, pihak itu akan dapat memperoleh keuntungan penuh. Grandmaster Link, kami dapat menawarkan kondisi seperti itu juga. Yang Gang segera berkata, secara alami, tidak mungkin dia membiarkan Zhu Zixi menarik Raja Surgawi ke sisi mereka. Grandmaster Link, tolong percaya padaku. Grandmaster Link, kami memiliki ketulusan yang lebih besar. Kedua belah pihak mengulurkan cabang zaitun ke Ling Han. Tentu saja, mereka memiliki motif tersembunyi. Tujuan utama mereka adalah untuk mendapatkan kekuatan pertempuran Celestial King Tier yang diwakili oleh Bewi Ching Mai dan Rauh. Ling Han tersenyum, dan berkata kepada Permaisuri dan yang lainnya, mengapa kita tidak juga menaklukkan markas untuk bersenang-senang. Ketika kata-kata Ling Han jatuh, Baik Zhu Zixi dan Yang Gang segera menunjukkan tanda-tanda kemarahan dan kebingungan dalam ekspresi mereka. Kalian hanya memiliki satu Raja Surgawi di pestamu, dan itu baru saja menerobos baru-baru ini, dan kamu benar-benar ingin menaklukkan pangkalan menurut Anda apa itu basis apakah itu sesuatu yang bisa kamu taklukkan hanya dengan memikirkannya. Bahkan Raja Surgawi Surga Ketiga telah mengalami beberapa pertempuran berdarah sebelum akhirnya berhasil menduduki mereka. Karena ketika menara ini muncul, mereka akan dibalut dengan berbagai tanaman yang memiliki kekuatan besar. Ini perlu dibersihkan sebelum menara dapat ditempati, dan itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang yang bukan Raja Surgawi Surga Ketiga. Dan kalian ingin mengambil keuntungan dari Raja Surgawi Surga Ketiga bukankah itu hanya mencari kematian. Basis tidak bisa hilang. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi Raja Surgawi yang telah tinggal di sini untuk waktu yang lama seperti mereka mengetahuinya dengan sangat baik. Ketika tengah malam tiba, cahaya misterius akan bersinar dari dalam menara, memungkinkan mereka melihat sekilas dao agung tertinggi, dengan aroma misterius yang akan meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Meskipun ini hanya akan berlangsung sebentar, itu masih setara dengan Raja Surgawi yang berkultivasi dengan sungguh-sungguh selama beberapa juta tahun. Dan apa yang paling penting ini bisa membantu mereka menerobos, bahkan. Terlebih lagi, semakin banyak menara yang ditempati, semakin kuat cahaya dan aroma ini, dan inilah alasan mendasar mengapa para Raja Surgawi berkumpul menjadi aliansi bersama. Mengapa mereka tidak memilih untuk mengumpulkan diri mereka sendiri menjadi satu kelompok, kalau begitu untuk tidak membicarakan hal lain, hanya kekuatan gabungan dari Raja Surgawi-surga ketiga ini yang mampu menyapu semua yang lain di hadapan mereka. Itu karena cahaya dan aroma misterius ini hanya bisa dibagikan di antara sejumlah orang terbatas. Bahkan jika mereka menempati jumlah yang sangat besar, itu hanya akan meningkatkan efek cahaya dan aroma, dan tidak dapat meningkatkan jumlah orang yang dapat dibagikan di antara mereka. Oleh karena itu, satu tim hanya dapat memiliki selusin hingga 20 Raja Surgawi paling banyak, atau semua orang harus bergiliran. Di bawah prasyarat semacam ini, setiap orang hanya bisa berpisah dan bertempur sendiri, dengan Raja Surgawi-surga ketiga mengumpulkan banyak sekali Raja Surgawi-surga kedua dan surga pertama di bawah otoritasnya sebagai pemimpin mereka. Selain itu, semakin dekat mereka ke area pusat, semakin tinggi tingkat menaranya. Dengan demikian, hanya Raja Surgawi tingkat bawah yang akan menjaga lingkaran luar, sementara Raja Surgawi-surga ketiga akan berjuang untuk menara yang lebih baik itu. Tetapi semakin dekat ke area pusat, semakin kecil wilayahnya, dan jumlah menara juga berkurang. Oleh karena itu, mereka tidak hanya harus melawan tanaman misterius itu, mereka juga harus berbenturan dengan pesaing yang kuat. Pertempuran itu sangat kejam, dan Raja Surgawi-surga ketiga tidak bisa membebaskan diri mereka untuk ikut campur dalam pertempuran yang terjadi di belakang garis sama sekali. He he, Grandmaster Ling benar-benar seorang pelawak. Zuzik si buru-buru tertawa, bermain mediator. Wajah Linghan tersenyum tenang. Meskipun pengetahuannya terbatas, dia pasti tidak percaya bahwa Raja Surgawi dikirim sebagai penjaga hanya demi batu loncatan atau stasiun pasokan, dan ini bahkan telah menarik invasi dua Raja Surgawi lainnya. Pasti ada alasan lain. Kemudian hal-hal yang sederhana. Dia hanya perlu menaklukkan satu, dan dia perlahan bisa belajar untuk mencari tahu alasannya. Bukankah tempat ini adalah tempat di mana kekuasaan adalah satu-satunya aturan bukankah menara di sini ditaklukkan melalui pertempuran. Memang ada saat-saat aku bercanda, tapi ini jelas bukan salah satunya. Linghan menyapu pandangannya, dan berkata kepada Zuzik si, sebagai orang luar, saya akan memberi Anda nasihat. Bergabunglah dengan pihak kami dan jadilah bawahanku, bagaimana? Ekspresi Zuzik si langsung menjadi gelap. Meskipun dia telah memanggil Linghan sebagai Grandmaster, itu tidak berarti dia sangat menghormati Linghan. Dia hanya berpikir bahwa dia mungkin membutuhkan keterampilan Linghan dalam alkimia di masa depan, dan itulah sebabnya dia bersikap sopan. Harus diketahui bahwa Zuzik si adalah Raja Surgawi sekarang. Untuk membicarakan hal lain, bukankah kata-kata Raja Surgawi sudah cukup? Linghan ini tidak hanya menolak kebaikannya, dia sebenarnya ingin merekrutnya sebagai antek. Seberapa jauh dia akan mempermalukannya? Dia menyatakan mengancam, saya khawatir saya harus mengecewakan tawaran baik Grandmaster Ling. Saya tidak punya niat untuk menjadi antek siapapun. Dia telah menerobos perjalanan pertamanya ke Celestial Pat, yang menunjukkan bahwa bakat alaminya masih sangat tinggi. Kemudian, pencapaiannya di masa depan tidak hanya terbatas pada surga pertama. Bahkan, dia memiliki harapan untuk mencapai bahkan surga ketiga dan surga keempat. Bagaimana dia bisa menurunkan dirinya untuk menjadi bawahan seseorang? Linghan menghela nafas. Orang ini benar-benar berpikir bahwa yang pertama menghinanya. Harus diketahui bahwa bahkan tingkat raja seperti Yan Sian Lu dan Yi telah rela menjadi anteknya, dan pencapaian mereka di masa depan akan menjadi raja surgawi surga kelima, setidaknya. Lupakan, Linghan sendiri hanya berbicara dengan Iseng, dan tidak benar-benar ingin mendapatkan seseorang yang biasa-biasa saja sebagai bawahan. He he, karena Grandmaster Ling sangat sombong, mengapa kita tidak menyerukan gencatan senjata dulu, dan melenyapkan Grandmaster Ling dan partinya Yang Gang menyarankan. Namun, kata-kata ini ditujukan pada Lu Ming. Tentu, Lu Ming mengangguk sambil tersenyum. Hanya ada satu raja surgawi dalam kelompok Linghan. Jika empat raja surgawi yang agung bergabung melawan mereka, mereka akan dapat dengan cepat menekan atau mengejar mereka untuk mencegah kelompok Linghan mengambil keuntungan dari konflik di antara mereka. Kali ini, Zhu Zixi tidak mengatakan apa-apa. Dia berpikir bahwa inilah yang diminta Linghan. Grandmaster Bintang V memang sangat kuat di alam surgawi, tetapi di jalur surgawi he he. Empat raja surgawi yang agung segera berubah dari musuh menjadi sekutu. Paling tidak, mereka sepenuhnya berada di halaman yang sama tentang berurusan dengan Linghan dan kelompoknya terlebih dahulu. Linghan tersenyum, dan melemparkan teror kecil keluar. Pergi. Pria kecil itu sudah lama tidak sabar, dan memamerkan taringnya. Sekarang setelah mendapat izin Linghan, ia segera menyerbu dengan kaki lebar yang kuat, mulutnya terbuka, memancarkan aura dingin. Kempat raja surgawi merasakan hawa dingin naik ke punggung mereka pada saat yang sama, seolah-olah lawan mereka bukanlah binatang kecil yang tingginya hanya dua kaki, tetapi binatang buas yang luar biasa dari zaman kuno yang niat membunuhnya membubung ke langit, seolah-olah itu adalah mesin pembunuh. Mereka masing-masing bergerak, ingin menghentikan teror kecil mendekat. Tapi apa itu teror kecil? Binatang pertempuran yang sengaja diciptakan oleh langit dan bumi dari alam asing untuk menghadapi alam terbalik kegelapan. Itu adalah eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada prajurit perang. Tidak hanya kecakapan pertempurannya seperti bintang raja, tidak ada pertanyaan tentang itu mampu menyapu semua rekan, pertahanannya juga sangat tangguh. Bahkan, itu bahkan bisa dibandingkan dengan fisik yang Linghan telah bentuk melalui budidaya gulir surga yang tidak bisa dihancurkan. Saat mesin pertempuran semacam ini menerobos ke tingkat Raja Surgawi, apa artinya? Indeks vitalitasnya akan mencapai 4.600 poin, dan pertahanannya adalah sesuatu yang akan membuat bahkan Raja Surgawi surga pertama putus asa. Peng, 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 itu langsung mengabaikan serangan empat Raja Surgawi yang agung. Ketika mereka mendarat di atasnya, hanya serangkaian bunga api menyilaukan yang tercipta. Mereka tidak bisa menyakitinya sedikitpun. Little Terror menyerang mereka, membuka mulutnya yang berdarah dan menganga, dan menggigit Luming. Luming buru-buru meraih dao besar dan mencambuknya keluar, namun Little Terror mematahkannya menjadi dua, dan masih dengan gigih mengarahkan gigitan ketubuh bagian bawahnya. Itu tidak bisa dihindari Little Terror terlalu pendek dan kecil, jadi hanya bisa membidik posisi ini. Wajah Luming sangat marah. Jika Little Terror menggigit pantatnya, bagaimana dia masih memiliki wajah untuk melihat orang lain di masa depan? Yang Gang dan Raja Surgawi besar lainnya bergerak pada saat yang sama, meledakkan Little Terror. Peng, pasukan gabungan dari tiga Raja Surgawi yang agung masih memiliki kekuatan, sedikit menghentikan sosok teror kecil, yang memungkinkan Luming untuk lolos dari bencana ini. Little Terror sangat marah. Ini adalah pertempuran pertamanya sejak menjadi Raja Surgawi, dan itu sebenarnya tidak menjadi yang teratas. Itu menyerang lagi, sangat kejam. Jadi bagaimana jika empat Raja Surgawi yang agung bergabung mereka hanya bisa melarikan diri dengan panik, dengan Little Terror yang membara di belakang mereka. Ling Han mengangguk. Little Terror benar-benar makhluk yang sengaja diciptakan oleh dunia melalui pintu belakang. Itu sangat mengesankan, dan diciptakan hanya untuk tujuan pertempuran. Namun, justru karena itu, ia juga sangat terbatas, karena kecerdasannya sedikit rendah. Jika tidak, jika bisa berkultivasi seperti Ling Han dan yang lainnya, kekuatan pertempurannya pasti akan lebih kuat. Ling Han tidak bisa terlalu tidak puas. Terror kecil semacam ini sudah sangat kuat. Saat pikirannya mengembara, keempat Raja Surgawi yang agung sudah berebut kemana-mana dengan Little Terror mengejar mereka, dan tidak bisa lagi menahannya. Akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain melompat keluar jendela dan melarikan diri. Ling Han tidak memberi tahu Little Terror untuk mengejar mereka. Mereka tidak memiliki dendam besar di antara mereka, dan konflik mereka hanya demi memperebutkan menara, jadi tidak perlu memperebutkannya sampai mati. Dia mengusir semua bawahan dari dua Raja Surgawi lainnya, dan kemudian melakukan pencarian menyeluruh. I, kenapa ini terlihat seperti alat yang berharga? Setelah waktu yang sangat lama, Ling Han sampai pada kesimpulan dia telah menemukan sebuah struktur yang mirip dengan inti dari alat berharga di dalam menara, dan tanda spiritual dapat terukir di atasnya, menjadikannya milikmu sendiri. Namun, tanda spiritual orang lain saat ini tertinggal di sini. Itu seharusnya milik Raja Surgawi keturunan ke-9. Ling Han tidak berani ceroboh. Meskipun dia sangat kuat, dia belum menjadi Raja Surgawi. Raja Surgawi surga ketiga masih terlalu kuat untuknya, dan dia dengan hati-hati menyentuh tanda spiritual. Boom! Niat kuno, tua segera bergegas ke arahnya, berubah menjadi pria berjubah abu-abu di dalam pikiran Ling Han. Dia baru berusia dua puluhan, dan tampak sangat tampan, tetapi usia dan kedewasaan yang berasal dari melihat melalui dunia manusia merembes dari matanya. Raja Surgawi keturunan ke-9. Ling Han tersenyum tipis, menggenggam tangannya, dan menyapa, Salam, Tuan keturunan ke-9. Raja Surgawi keturunan ke-9 juga tersenyum. Karena aku telah memanifestasikan dalam pikiranmu, itu berarti kamu telah menempati pangkalan ini. Ling Han mengangguk. Betul sekali. Namun, adalah satu masalah bagimu untuk menaklukkan pangkalan ini, tetapi masalah yang sama sekali lain untuk melihat apakah kamu dapat menguasainya, Raja Surgawi keturunan ke-9 menyatakan dengan bangga. Meskipun saya hanya sepotong akal ilahi, Anda sendiri hanyalah surga pertama Yi, Anda belum maju ke tingkat Raja Surgawi. Dia melihat bagaimana ada benih Surgawi yang belum terbentuk di benak Ling Han. Keberadaannya hanya berarti satu hal, dan itu adalah Ling Han belum menembus ke tingkat Raja Surgawi. Raja Surgawi keturunan ke-9 sangat terkejut. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa perasaan ilahi Ling Han sangat kuat, dan pasti telah melewati ambang tingkat Raja Surgawi, tetapi Ling Han sendiri belum menembus ke tingkat Raja Surgawi. Ada keanehan ekstrim tentang ini. Apa yang terjadi? Ling Han bertanya dengan serius, Jika Tuan Keturunan ke-9 bersedia berpisah dengannya, dan membubarkan sepotong perasaan ilahi ini atas kemauanmu sendiri, maka aku akan berutang budi pada Tuanku. Bagaimana? Jika Raja Surgawi sudah benar-benar berani mengajukan pertanyaan seperti itu kepada Raja Surgawi surga ke-3, itu praktis akan membuat orang lain tertawa sampai mati, tetapi Raja Surgawi keturunan ke-9 tidak merasa sedikitpun geli. Sebaliknya, dia serius mempertimbangkan masalah ini. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tersenyum. Baiklah, aku akan memberikan pangkalan ini padamu. Namun, saya juga berharap Anda tidak menyerang salah satu pangkalan saya yang lain-lain kali. Saat dia melihatnya, meskipun kecakapan pertempuran Ling Han saat ini berada di bawah perhatiannya, dia adalah orang yang berambisi besar, dan tidak puas dengan tempat sekecil itu seperti Jalan Surgawi. Dia ingin mendapatkan kesempatan besar, dan masuk ke alam Surgawi. Dalam hal ini, seberapa menakutkankah seseorang yang belum mencapai tingkat Raja Surgawi tetapi sudah memiliki kekuatan pertempuran Raja Surgawi. Prestasi Ling Han di masa depan jelas tidak terbatas. Setelah menimbang pro dan kontra, dia bersedia menggunakan basis untuk berdagang demi bantuan Ling Han. Siu, kepingan indera ketuhanannya segera pergi, menembak ke arah jantung reruntuhan. Raja Surgawi ini benar-benar sangat menarik, Ling Han tersenyum. Jika Raja Surgawi keturunan ke-9 tidak mau menyerah, Ling Han juga tidak akan takut akan pertempuran. Lagi pula, yang lain hanyalah sepotong perasaan ilahi, jadi seberapa kuat itu. Ling Han menanamkan indera ilahinya sendiri di menara ini. Ketika dia telah meninggalkan sepotong indera ilahi, dia tiba-tiba merasa bahwa dia tampaknya telah mendapatkan koneksi dengan menara ini, memungkinkan dia untuk mendapatkan banyak informasi. Hmm, Ling Han secara mengejutkan menemukan bahwa menara hitam, yang telah tertidur selama ini, tiba-tiba bergetar sedikit, tetapi segera, tidak ada gerakan lebih lanjut yang dapat dideteksi. Aneh, apakah menara hitam ini baru saja bangun sebentar di tengah tidurnya, atau apakah karena dia telah menguasai menara ini? Kalau tidak, ini benar-benar terlalu kebetulan. Tapi dia hanya mengambil kepemilikan sebuah menara, jadi mengapa hal itu menimbulkan reaksi dari menara hitam meskipun itu adalah reaksi yang sangat lemah. Tidak apa-apa untuk saat ini. Ling Han berbicara kepada ketiga wanita itu. Kemudian, ketika tengah malam tiba, fenomena aneh akan terjadi, dan jika mereka berkultivasi pada saat itu, efeknya akan sangat meningkat. Tengah malam di sini mengacu pada pergeseran siang dan malam dari jalan surgawi. Oleh karena itu, perubahan semacam ini hanya akan terjadi setiap tiga hari sekali dalam kenyataannya. Mereka hanya 18 jam lagi dari tengah malam, dan harus menunggu dengan sabar. Ketika saatnya tiba, seberkas cahaya melesat keluar dari puncak menara, mengabaikan semua tingkat penghalang, dan menembus sampai ke lantai pertama. Pada saat yang sama, aroma aneh juga melayang di udara, menyebabkan seseorang merasa seperti akan menumbuhkan sayap dan terbang. Ling Han dan yang lainnya mengekstraksi cahaya, mencium aroma, dan tiba-tiba merasakan benih surgawi di tubuh mereka tumbuh dengan cepat. Tanda benih surgawi milik Mai Den Rauh telah tumbuh dan berkembang. Jadi, ini sangat membantu baginya. Tingkat kultivasinya meningkat dengan cepat, dan karena tanda benih surgawi mereka belum terbentuk, bantuan yang diberikan untuk Ling Han dan yang lainnya jauh di bawah yang dinikmati Bewi Ching Mai Den Rauh, meskipun pada akhirnya ada beberapa bantuan. Mereka hanya bisa memutuskan untuk segera maju ke tingkat Raja Surgawi jika mereka menginginkan lebih. Hanya Little Terror yang tidak mendapat manfaat sedikitpun, itu milik sistem budidaya alternatif. Bahkan jika wali telah melakukan beberapa modifikasi untuk itu, itu tidak membentuk benih surgawi saat menerobos ke tingkat Raja Surgawi, jadi tentu saja tidak ada cara untuk mendapatkan keuntungan lebih lanjut. Manfaat semacam ini tidak berlangsung lama. Setelah sekitar 30 menit berlalu, cahaya tiba-tiba menghilang, dan aroma aneh juga menyebar dengan cepat, dan tidak bisa lagi tercium. Apakah kita akan melanjutkan pengisian ke depan? Tanya Permaisuri. Semakin dalam, semakin besar manfaat menara ini, tetapi juga akan ada lebih banyak menara, dan mereka juga dapat menghasilkan beberapa manfaat luar biasa. Tapi hanya ada empat dari mereka, jadi apa yang bisa mereka lakukan bahkan jika mereka menaklukkan menara lain tanpa tenaga kerja yang memadai, tidak ada cara bagi mereka untuk menyimpannya di tangan mereka. Jika mereka memperhatikan bagian depan, mereka tidak akan dapat memperhatikan bagian belakang. Tidak heran Raja Surgawi keturunan ke-9 sebelumnya mengirim orang untuk merekrut orang yang lewat. Lagi pula, hanya ada beberapa orang dengan kecakapan pertempuran tingkat Raja Surgawi, dan mereka sangat membutuhkan pengisian ulang. Haruskah kita juga merekrut beberapa pembantu? Linghan dan yang lainnya memutuskan untuk menunggu lebih lama lagi. Dengan kecakapan pertempuran mereka saat ini, mereka masih belum cukup kuat untuk bersaing dengan Raja Surgawi surga ketiga, jadi bahkan jika mereka pergi ke jantung reruntuhan, itu akan sama sekali tidak berguna juga karena itu di atas tingkat gaji mereka. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Mereka telah memperoleh manfaat dari cahaya aneh dan aroma aneh lima kali, menyebabkan Linghan dan yang lainnya dengan cepat menyelesaikan tanda benih surgawi mereka. Sementara itu, Bewi Ching Maiden Rou maju dengan kuat menuju tahap tengah surga pertama. Awalnya, proses ini akan memakan waktu beberapa ratus juta atau bahkan miliar tahun, tetapi siapa yang meminta Bewi Ching Maiden Rou untuk mengolah time celestial fisik yang lain hanya bisa berkultivasi untuk sementara waktu, namun dia bisa memiliki perpanjangan waktu lebih dari seratus kali. Bagaimana ini bisa dibandingkan? Beberapa hari kemudian, Linghan secara mengejutkan menemukan bahwa saat ini ada lima orang yang berkumpul. Lima Raja Surgawi Apakah Raja Surgawi dunia bawah yang damai tidak senang dengan kegagalan invasi pertamanya, dan dengan demikian mengirim lima Raja Surgawi dalam upaya kedua namun, bahkan empat Raja Surgawi yang bekerja sama telah dibuat gelisah oleh teror kecil, jadi apa gunanya memiliki Raja Surgawi tambahan? Ketika kelima orang ini mendekat, Linghan tidak bisa tidak terkejut, karena dia mengenali mereka berlima. Yi, Yan Xianlu, Cheng Zixin, He Xinjue, dan Fuzhou, mereka semua adalah anggota aliansi. Linghan tertawa, dan melompat keluar. Kakak Ling, ketika Yi dan yang lainnya melihat Linghan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget, dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Ayo, 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 cepat masuk, Linghan memberi isyarat agar mereka masuk. Ada batasan cahaya ungu di luar, yang akan menyebabkan penurunan besar dalam kecakapan pertempuran. Hanya menara di sini yang mampu menahan tekanan semacam ini. Kelompok itu masuk ke menara, dan berbicara tentang pengalaman mereka masing-masing. Mereka semua dipenuhi dengan bahaya, terutama dalam kasus Yan Xi'an Lu, yang telah menjadi sasaran dan hampir ditangkap oleh tujuh raja surgawi besar yang pernah menjadi bagian dari Yu Udi. Saudara Ling, kamu tidak menyukainya, kan Yan Xi'an Lu bertanya. Ketika Yu Udi dan kelompoknya menyerangnya, mereka telah mengucapkan beberapa patah kata tentang rencana untuk menggunakannya sebagai jebakan melawan Linghan. Ya, benar, Linghan menggelengkan kepalanya, tersenyum. Kakak Yan, kamu tidak perlu repot tentang itu. Selain Yu Udi, saya telah membunuh enam lainnya. Yan Xi'an Lu tercengang. Bahkan ketika dia telah menembus ke tingkat raja surgawi, dia hanya bisa melarikan diri, tetapi Linghan jelas masih seorang raja surgawi semu, dan benar-benar mengatakan bahwa dia telah membunuh enam raja surgawi. Ini terlalu berlebihan, bukan? Dalam situasi ketika kesenjangan antara tingkat kultivasi tidak terlalu lebar, itu sama sulitnya dengan naik ke surga bagi raja surgawi untuk membunuh raja surgawi lainnya. Tapi apakah Linghan adalah tipe orang yang membanggakan diri secara berlebihan? Saudara Ling, kamu terlalu luar biasa. Lima raja surgawi yang hebat hanya bisa terkesan. Linghan tersenyum kecil. Jika dia menerobos ke tingkat raja surgawi, kecakapan pertempurannya akan melambung ke tahap puncak tingkat raja surgawi surga kedua dalam hal peraturan, dan begitu batas atas tingkat kultivasinya diangkat dalam hal seni tubuh, siapa tahu seberapa kuat dia. Ini hanya bisa diketahui setelah dia maju ke tingkat raja surgawi. Berbicara tentang manfaat yang ditawarkan menara ini, Yi dan yang lainnya sangat gembira. Belum terlalu lama sejak terobosan mereka, dan mereka membutuhkan menstabilkan tingkat kultivasi mereka. Ini akan menjadi tempat yang sempurna bagi mereka untuk berkultivasi. Kami akan pergi ke menara berikutnya, dan setelah kami menaklukkannya dan mengukir tanda yang sama, akan ada resonansi di antara menara. Pada saat itu, kalian bisa pergi ke sana, kata Linghan. Dia baru saja khawatir tidak ada yang menjaga menara untuknya. Baiklah, Yi dan yang lainnya tidak menolak. Linghan dan kelompoknya pergi, menuju jantung reruntuhan. Namun, mereka tidak maju di jalan yang lurus. Karena janjinya kepada raja surgawi keturunan ke-9, Linghan tidak berencana untuk menarget wilayah raja surgawi ini. Kalau tidak, itu akan terlalu berlebihan, dan akan menyebabkan raja surgawi ini kembali dari garis depan hanya untuk menekan mereka. Saat ini, mereka masih bukan tandingan raja surgawi surga ketiga. Di bawah pengekangan cahaya ungu, kecakapan pertempuran Linghan dan kelompoknya turun drastis, tetapi ada satu pengecualian. Teror kecil, itu tidak bisa mendapatkan keuntungan dari cahaya yang aneh atau aroma yang aneh, tetapi pengekangan di sini juga tidak berpengaruh padanya, karena itu milik sistem kultivasi yang sama sekali berbeda. Di depan mereka, sebuah pohon besar muncul. Pohon raksasa ini sangat luar biasa. Meskipun tingginya hanya 300 meter, akar yang menonjol dari tanah seperti naga, penuh dengan kekuatan. Akar semuanya berwarna ungu, dengan tampilan yang sedikit tembus pandang, seolah-olah mereka telah diukir dari batu giyok ungu. Mahkota penuh daunnya seperti banyak tombak, memancarkan niat membunuh yang mengancam. Dan di antara daun-daun ini, ada beberapa buah yang berwarna merah seperti api. Mereka menaklukkan buah ungu. Setelah dikonsumsi, seseorang dapat menahan cahaya ungu untuk sementara waktu, dan efek dari buah ungu yang menaklukkan benar-benar hebat di area ini. Linghan dan yang lainnya mendekat. Tidak peduli apa, mereka harus menyiapkan beberapa buah ungu penakluk untuk diri mereka sendiri. Suha, Suha, Suha. Seolah-olah pohon besar itu hidup kembali. Mahkotanya yang berdaun bergoyang lembut, dan beberapa ratus daun langsung melesat ke arah Linghan dan kelompoknya dengan kecepatan yang mencengangkan. Daun-daun ini awalnya berbentuk seperti tombak, dan sekarang setelah ditembakkan, mereka tumbuh bersama angin, dan menjadi sembilan meter, tampak seperti besi gelap. Linghan maju selangkah, dengan kedua tangan terentang. Dia dengan santai meraih seberkas daun besar, dan mengubahnya menjadi perisai yang berdiri protektif di depan dirinya dan ketiga wanita itu. Daun-daun turun, dan perisai yang terbentuk dari regulasi ini segera mulai melemah dengan cepat pada tingkat yang terlihat, menghabiskan energinya dengan kecepatan yang mengejutkan. Peng, perisai itu dengan sangat cepat mencapai batasnya, dan hancur berkeping-keping, tetapi Linghan telah meraih seberkas daun besar lainnya, dan terus membentuk perisai yang menghalangi di depannya. Mereka sudah mendekat, permaisuri dan yang lainnya menyerbu, dan bahkan teror kecil bergegas, membuka mulutnya yang lebar, dan menggigit akar pohon besar yang seperti naga. Boom! Akar demi akar melesat keluar dari tanah, dan bergerak untuk menjerat permaisuri dan yang lainnya seolah-olah mereka adalah ular. Setiap akar ditutupi dengan segel ungu, memancarkan kekuatan yang mengejutkan. Pertempuran segera meledak, meskipun permaisuri dan yang lainnya sangat kuat, pohon besar ini bahkan lebih luar biasa. Dikatakan bahwa hanya Raja Surgawi-surga ketiga yang bisa menghancurkan tanaman dan memetik buahnya, yang menunjukkan betapa kuatnya tanaman itu. Selain itu, ada cahaya ungu yang merembes ke seluruh tempat ini, menahan kekuatan semua orang, dan menyebabkan pohon besar itu menjadi lebih sulit untuk dihadapi. Untungnya, kecakapan pertempuran Little Terror tidak terpengaruh. Gigit tajam putihnya yang menakutkan menggigit, dan mengunyah serutan kayu dalam jumlah besar, jadi pohon besar itu harus menggunakan sebagian besar kekuatannya untuk menghadapi Little Terror. Sebenarnya, seni tubuh Ling Han juga tidak terpengaruh oleh cahaya ungu, tetapi batas atas tingkat kultivasinya belum diangkat, jadi seni tubuhnya hanya terbatas pada 4.999 poin indeks vitalitas, yang hampir tidak dapat dianggap mencapai tingkat Raja Surgawi. Di tempat ini, ada ruang terbatas baginya untuk tampil. Saat ini dia telah kembali ke kebiasaan lamanya menggunakan regulasi sebagai sumber utama kecakapan pertempurannya. Lima individu hebat dari kecakapan pertempuran tingkat Raja Surgawi bertarung melawan pohon besar bersama-sama, namun mereka tidak mendapatkan sedikitpun keunggulan. Pohon besar itu benar-benar terlalu kuat, dan kadang-kadang akan menembakkan daun yang tak terhitung jumlahnya, menggunakannya sebagai panah untuk menimbulkan cedera, yang sulit untuk dipertahankan. F. Mungkinkah pohon orang pembawa sial ini memiliki jumlah daun yang tak ada habisnya itu tidak menjadi botak bahkan setelah bertarung begitu lama. Ling Han tidak bisa tidak mengeluh. Meskipun pohon besar itu tertutup rapat dengan daun, menembak beberapa ratus dari mereka dengan setiap serangan, itu seharusnya sudah benar-benar diterbukai setelah beberapa ribu kali. Tapi lihat, itu masih rimbun dan rimbun, dan tidak menunjukkan sedikitpun tanda-tanda menjadi gundul. Setelah berjuang selama setengah hari, pohon besar itu tiba-tiba bergetar, dan menjatuhkan beberapa buah, tidak bergerak lagi untuk menyerang. Apa artinya itu? Tidak bermain lagi. Ling Han dan yang lainnya juga berhenti. Sihir Maidenrow mengangkat Little Terror si kecil masih menggigit salah satu akar pohon, tidak mau melepaskannya. Meskipun hanya ada empat buah, ketulusan sudah cukup. Ling Han mengambil buah-buahan, dan membagikan satu ke masing-masing. Pohon besar itu tidak tertandingi, tetapi lebih memilih untuk mengalah. Seharusnya karena tidak ingin membuang waktu untuk mereka. Mungkinkah pohon ini memiliki kecerdasan? Ling Han tersenyum pada pohon besar itu. Saudara pohon, terima kasih banyak. Pohon besar itu bergoyang, seolah-olah menghinanya. Mereka berempat melanjutkan perjalanan. Sebenarnya ada banyak tanaman di sini, tetapi sebagian besar belum berbuah. Oleh karena itu, Ling Han dan yang lainnya juga tidak berniat menyerang mereka. Mereka terus maju, dan setelah melakukan perjalanan selama setengah hari, sebuah menara berharga tujuh lantai muncul di depan mereka, memancarkan cahaya hijau yang berkilauan. Ada orang-orang di menara, dan mereka semua menarik senjata, tampak berjaga-jaga. Apakah kamu bawahan Raja Surgawi keturunan ke-9? Ling Han memanggil. Ini adalah diplomasi sebelum kekerasan, untuk menghindari pemukulan pada orang yang salah. Para penjaga itu saling bertukar pandang, dan menggelengkan kepala mereka pada saat yang bersamaan. Salah satu dari mereka mengacungkan senjata di genggamannya. Kalian semua, silakan pergi. Mereka tidak keluar, terutama karena mereka telah melihat roh perawan penyihir, yang diselimuti oleh sinar cahaya yang aneh. Ini adalah simbol Raja Surgawi, jadi wajar jika tidak ada yang berani ceroboh. Pasti ada Raja Surgawi yang berjaga di sini, namun dia tidak berbicara selama ini, dan itu wajar karena dia tidak ingin meledakkan masalah ini. Selama Ling Han dan kelompoknya mau pergi, dia pasti tidak akan mengambil tindakan lebih lanjut. Ling Han mengangguk. Sangat bagus bahwa Anda tidak. Saya akan menyesal jika saya menaklukkan markasnya yang lain. Dia melangkah, tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Berhenti, berhenti. Semua penjaga itu berteriak, tapi mereka tidak terlalu gugup. Bagaimanapun, Ling Han bukan Raja Surgawi, dan dia sendirian. Apa perlunya untuk membawanya ke hati? Melihat Ling Han mendekat, para penjaga bergerak pada saat yang sama, mengacungkan senjata masing-masing saat mereka menyerang Ling Han. Ling Han menyeringai, dan kekuatan melonjak. Peng, itu hanya satu pukulan, dan para penjaga itu jatuh ke tanah, seperti bunga yang dihamburkan oleh bidadari. Dia mengambil langkah lain, dan dia sudah memasuki menara yang berharga. Siu, Aura menakutkan melonjak keluar, dan Raja Surgawi terbang ke bawah. Tatapannya tertuju pada Ling Han, mengungkapkan sedikit kedinginan. Dia tidak berbicara, tetapi langsung bergerak untuk menyerang Ling Han. 2.470. Tidak ada penjagaan yang terburuk menghampir professor Venus aus. Tidak ada penjagaan yang mer �が